Tuhan, membunuh dua raksasa alam bencana ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Jika kita tidak bisa membunuh mereka dalam waktu singkat, akan ada lebih banyak ahli yang masuk. Semuanya sia-sia. Kultifator Agung Yuezhen menjawab dengan tenang. Sufang tetap tenang, saya dapat merasakan bahwa kedua ahli ini bahkan tidak sekuat Anda. Selama Anda dapat menghentikan mereka dan memberi saya waktu untuk menyatu dengan esensi segel, setidaknya kita dapat mencobanya. Jika tidak berhasil, kita masih bisa pergi. Saya akan memberi Anda botol Geok Raksasa, ada gas beracun yang mengerikan di dalamnya. Saya yakin dengan kekuatan lima sekte ilahi racun, Anda dapat menghentikannya. Sekte ilahi lima racun. Yuan Ling, kamu perlu bekerja sama dengan penggarap Agung Yuezhen dan menggunakan gas beracun untuk menghadapinya. Iya. Dengan itu, botol Geok Raksasa terbang dari telapak tangannya ke penggarap Agung Yuezhen. Penggarap Agung Yuezhen tidak memiliki artefak sihir tingkat raja yang sempurna. Suara mendesing. Karena Sufang telah mengambil keputusan dan menyimpan botol Geok Raksasa, penggarap Agung Yuezhen langsung terbang menuju segel. Pakar lain datang untuk mengambil bagian dari jarahan itu. Mutua, kami sepakat bahwa sekte abadi rohku akan mengambil sebagian dari jarahan dan sekte abadi tersembunyi milikmu akan mengambil sebagian. Sekarang, ahli lain telah muncul. Di kedua sisi segel. Kedua raksasa yang bergegas menuju segel melihat aura melonjak ke arah mereka. Niat membunuh muncul di mata mereka dan wajah mereka tenggelam. Bunuh orang ini dulu, lalu kita akan terus menyatu. Kedua raksasa itu sepertinya telah terguncang oleh aura segel tersebut. Faktanya, kedua raksasa itu meledak dengan kekuatan malapetaka dan gemetar dengan segelnya. Mereka memindahkan satu zang dan mengeluarkan artefak sihir mereka. Suara mendesing. Dua suan guang langsung menerkam ke arah penggarap Agung Yuezhen. Serangan mereka sangat cepat dan ganas. Salah satunya adalah cahaya pedang dan yang lainnya adalah suan guang bulat yang aneh. Kultifator Agung Yuezhen menembakkan lampu merah yang bertabrakan dengan dua lainnya. Ketiga raksasa itu bentrok dan gelombang kejut menyebabkan penggarap Agung Yuezhen kesulitan bernapas. Dua raksasa lainnya terkejut. Mereka tidak mengira penggarap Agung Yuezhen begitu kuat. Ini bukanlah pertempuran, tapi pembunuhan. Dua artefak sihir tiba-tiba, satu adalah pedang abadi hijau zamrut dan yang lainnya adalah artefak sihir aneh berbentuk pedang setengah lingkaran. Keduanya adalah artefak sihir tingkat raja. Harta karun sihir tingkat kerajaan. Tidak heran kultifator Agung Yuezhen berkata bahwa tidak mudah membunuh mereka berdua. Pihak lain juga berada di alam bencana dan memiliki artefak sihir tingkat kerajaan. Bisakah penggarap Agung Yuezhen membunuh mereka dengan mudah? Kecuali Anda menunjukkan kekuatan Anda yang sebenarnya. Teknik Jari Udara Kekaisaran Ruosong Kultifator Agung Yuezhen berada dalam kondisi kacau. Dia melirik ke samping dan langsung membentuk segel. Tangannya meraih cahaya pedang kosong itu. Sampai jumpa. Sebuah kekuatan besar yang tampaknya mampu mengendalikan ruang secara aneh melewati udara pertempuran dan menyapu kedua ahli tersebut. Itu berubah menjadi teknik jari yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah ratusan ahli menyerang kedua raksasa itu pada saat yang bersamaan. Teknik jari yang sangat kuat. Dengan guncangan yang ganas, kedua raksasa itu terlempar sepuluh zang dari inti segelnya. Hah gelombang! Sayap awan api terbang di atas gelombang gempa susulan dari pertempuran antar raksasa. Itu Su Fang. Wings of Flaming Cloud menarik perhatian ketiga ahli tersebut. Seolah-olah Flaming Phoenix menerkam ke arah segel. Jangan pergi! Bisakah seorang penggarap kematian mencuri segelnya? Sebuah barang antik tua meronta, meraih pedang setengah lingkaran. Dia ingin membunuh Su Fang dan mencegahnya mendekati segel. Namun dia dihentikan oleh ahli lainnya, kita harus membunuh orang ini terlebih dahulu untuk dapat mencuri segelnya. Saya mendengar bahwa Sekte Abadi Roh selangkah lebih maju dari Sekte Abadi Tidur Anda. Ahli dari Sekte Abadi Roh untuk membunuh mereka di sini. Sekte Pedang Teratai Hijau tidak mewakili saya. Sekte ini bersedia bekerja sama dengan Sekte Abadi Roh, namun saya lebih memilih untuk bekerja sama dengan Sekte Abadi Tidur Anda. Membunuh Mata raksasa itu tertuju pada Raja Bulu Hijau. Dia dan raksasa di sampingnya melambaikan artefak sihir mereka, menghancurkan segel jari yang menakutkan di sekitar mereka. Dengan teknik jari menusuk surga, sambaran petir turun. Lima jari raksasa lainnya menyapu pedang harta karun itu. Dalam sekejap, pedang ki berbentuk teratai yang tak terhitung jumlahnya muncul dari lumpur seperti teratai. Itu sangat luas dan kuat, mengikuti kilat menuju kultifator agung USN. Peng! Segel di tengah. Su Fang baru saja mendekat ketika dia diledakkan oleh aura di luar segel. Dia batuk darah, dan banyak meridian serta tulangnya patah. Menggunakan transformasi sembilan yang sembilan, Su Fang menggunakan energi yang murni untuk menyentuh segel secara perlahan. Benar saja, setelah beberapa saat, segel dari dunia besar secara ajaib menyatu dengan Su Fang. Terutama tangan kiri Subduing Dragonwood, tidak menolak aura tingkat tinggi sama sekali. Ia langsung mulai menyerapnya secara perlahan. Tangan kiri Su Fang telah mencapai tingkat perpaduan yang menakjubkan antara harta roh dan daging. Menyerap. Setelah energi yang murni melonjak untuk beberapa saat, energi itu meresap ke dalam lapisan segel dan bersentuhan dengan hantu berbentuk manusia. Jimat Rune kehendak manusia. Ini adalah wasiat yang dikeluarkan oleh Jimat Rune. Itu ditinggalkan di sini oleh penguasa surga menyembah abadi, memungkinkan segel ini mengendalikan seluruh dunia abadi. Tapi segel itu telah dirusak oleh semacam kekuatan besar bersama dengan dewa penyembah surga, dan kekuatan segel itu telah menghilang bersama dengan dunia abadi. Teknik telapak tangan pemuja surga. Itu akan menyedot sosok manusia, dan menyatu dengan sejumlah besar teks asli. Yang membuat Sufang terkejut adalah bahwa teks sebenarnya tidak datang dari dunia besar, tetapi dari dunia kecil. Dia mengerti dengan sekali pandang bahwa sosok itu berisi teknik telapak tangan. Teknik telapak tangan pemujaan surga. Selain teknik telapak tangan penyembah surga, ada juga berbagai segel tangan yang rumit. Sayangnya, dia tidak dapat memahaminya, dan sepertinya tidak ada penemuan tentang metode untuk menyatu dengan dewa pemuja surga. Siapa? Siapa? Guntur surgawi yang lebat bersiul di udara, menghancurkan segalanya. Dan seberkas cahaya pedangki menyedot sosok penggarap Agung Yuezen. Penggabungan gambar ilahi. Kedua raksasa itu keluar dari udara, dan aura mereka melonjak. Salah satu dari mereka berkata, Dari mana asalmu? Tingkat kultifasimu tidak dapat diduga. Memangnya kenapa kalau kamu kuat, kami akan menggunakan penggabungan gambar ilahi dan dua artefak. Kamu pasti akan mati. Beraninya kamu datang ke lapangan hutan dan mencuri harta kami. Raksasa lainnya sangat marah. Dia juga melihat bahwa kultifator Agung Yuezen bukan berasal dari lapangan hutan. Jika ya, mereka pasti akan mengenalnya. Para raksasa bersama-sama mengaktifkan gambar ilahi dan membuang artefak mereka pada saat yang bersamaan. Mereka berubah menjadi sungai panjang pedangki dan gelombang pedangki seperti air terjun yang melonjak menjadi gambar ilahi. Membelanjakan. Setelah beberapa saat, bagian dalam gambar ilahi tiba-tiba bergerak dengan aneh. Kedua raksasa itu mengendalikan ruang gambar ilahi hingga mencakup seribu meter, dan tidak hanya bergerak, tetapi juga mengeluarkan banyak gelombang ki yang aneh. Kedua raksasa itu terperangah. Mereka tidak tahu mengapa belenggu gambar ilahi itu menghilang. Apakah penggarap Agung Yuezen sekuat itu? Siapa? Siapa? Hanya dalam waktu singkat, gas beracun korosif tiba-tiba merusak lubang besar di ruang gambar ilahi. Tempat lain juga terkorosi, dan gas beracun yang mengandung lima warna berbeda keluar. Ini adalah lima racun gas racun dari lima racun sekte ilahi yang legendaris. Itu bukan legenda, ini nyata. Kudengar sekte lima racun ilahi muncul di hutan kabut wilayah luar baru-baru ini. Kupikir itu hanya rumor. Bukankah sekte dewa lima racun menghilang puluhan ribu tahun yang lalu? Mengapa mereka tiba-tiba muncul di sini? Pantas saja orang ini sulit untuk dihadapi. Jadi dia adalah ahli dari sekte dewa lima racun. Puluhan ribu tahun yang lalu, sekte dewa lima racun adalah ahli yang terkenal. Siapa yang peduli, aku tidak percaya kita tidak bisa menekannya saat kita bekerja sama. Kedua raksasa itu kaget. Mereka mengucek mata beberapa kali. Namun melihat bahwa gambar ilahi masih dilahap oleh gas beracun lima warna, kedua harta ajaib itu sekali lagi mengirimkan lebih banyak lagi serangan pedang ki dan cahaya pedang. Bagian dalam gas beracun berada dalam kondisi hancur. Mungkin bahkan benda sihir tingkat tinggi pun akan hancur oleh kekuatan ini. Berdengung. Saat kedua raksasa itu berusaha sekuat tenaga untuk membunuh penggarap agung Yuezhen, suara mendengung yang mengejutkan datang dari keheningan mematikan dari formasi abadi di sisi lain. Dalam sekejap, sejumlah besar orang terbang mendekat. Setidaknya ada lima puluh orang. Ada beberapa yang memiliki aura kalamiti realem. Sisanya kemungkinan besar adalah ahli yang sol. Tidak baik. Sufang menyedot kembali sembilan yang Zenki ke telapak tangannya. Dia segera menyampaikan, Ayo pergi. Ledakan. Gas beracun lima warna berubah menjadi sidik jari gas beracun yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari lubang korosif. Kultifator agung Yuezhen berdiri di atas pedang terbang tingkat raja. Dia melesat seperti batu api, melemparkan kedua raksasa itu ke samping. Astaga. Sufang juga menarik dirinya keluar dari segel tepat pada waktunya. Dia tanpa daya melihat energi yang tersisa. Dia segera terbang ke sisi lain di bawah kendali penggarap agung Yuezhen. Adapun bagaimana para raksasa dari daratan wutan ingin merebut dunia abadi, itu akan ditentukan oleh aliran darah. Bang. Penggarap agung Yuezhen membuat lubang di penghalang formasi abadi di kejauhan. Dia membawa Sufang ke dalam formasi. Pemandangannya berubah. Di depan mereka ada ruang diam. Ada banyak batu abadi berserakan di depan mereka. Hua hua hua. Keduanya terbang jauh-jauh. Mereka menyimpan batu abadi di lengan baju mereka. Kultifator agung Yuezhen seharusnya memiliki banyak harta karun. Ketika penggarap agung Yuezhen menyerahkan botol giok raksasa kepada Sufang, dia melihat pedang terbang tingkat raja di bawah kakinya dan tiba-tiba teringat pada gerbang Siansa. Kultifator agung Yuezhen telah terperangkap selama ribuan tahun. Dia juga pernah menjadi tiran di dalam. Entah berapa banyak raksasa yang telah dia bunuh dan berapa banyak harta yang dia peroleh. Bau ramuan roh. Ada ramuan roh yang matang. Saat mereka sedang mencari cara untuk meninggalkan dunia abadi, Sufang tiba-tiba mencium aroma aneh. Terbang beberapa ratus meter ke kiri, mereka melihat sebuah gunung besar yang tampak seperti piring bunga. Ada banyak lampu roh yang berkelap kelip di gunung. Energi roh yang bergulir menekan puncak gunung. Seharusnya ada banyak tumbuhan abadi. Kultifator agung Yuezhen sangat bersemangat. Bagi para penggarap dunia fana, meski mereka tidak bisa menyatu dengan kekuatan dunia besar, mereka masih bisa mengumpulkan harta dari dunia besar. Begitu mereka naik ke dunia besar di masa depan, akan mudah untuk bertahan hidup di dunia besar dengan sumber daya yang diperoleh dari dunia bawah. Ketika mereka sampai di gunung, keduanya terkejut dengan apa yang mereka lihat. Ada banyak tumbuhan abadi yang sepertinya ditanam khusus di sini. Mereka dibagi menjadi lebih dari selusin wilayah. Ada juga lebih dari selusin pohon buah-buahan dewasa. Setiap buahnya sangat harum. Sepertinya gunung ini adalah altar penanaman yang diciptakan oleh para dewa. Penggarap agung Yuezhen menelan ludahnya. Bahkan pembangkit tenaga listrik kuno seperti itu belum pernah melihat begitu banyak tumbuhan abadi. Suara mendesing. Dalam sekejap, Sufang berbalik dan melihat ke belakang. Tidak bagus, ayo langsung ambil pohon buah-buahan. Beberapa raksasa bencana baru saja melewati formasi. Tanah Dharma Citra Ilahi. Kultifator agung Yuezhen bereaksi dengan cepat dan langsung mengaktifkan kekuatan gambar ilahi. Badai luar angkasa yang dingin menyapu pohon buah-buahan di puncak gunung kecil. Kemudian, dia terbang menuju gunung bersama Sufang. Di belakang mereka, memang ada lima raksasa alam bencana. Kekuatan mereka jauh lebih kuat dari para raksasa yang mengambil segel sebelumnya. Mungkin mereka adalah pusat kekuatan sebenarnya di dunia hutan. Suara mendesing. Sufang juga menggunakan botol diok raksasa untuk menyerap ramuan abadi. Namun, ketika tanah Dharma Citra Ilahi menghilang dan pohon buah-buahan diambil, Sufang dengan enggan terbang menuju kedalaman bersama penggarap agung Yuezhen. Merebut harta karun adalah pertarungan hidup dan mati. Anda mengejar dan saya mengejar. Waktu adalah hidup. Tak lama kemudian, mereka mendengar guntur yang teredam. Seharusnya itu adalah pembangkit tenaga listrik yang berjuang untuk ramuan abadi. Aura formasi abadi itu sangat lemah. Sepertinya itu adalah jalan untuk meninggalkan ruang ini. Kultifator agung Yuezhen menatap formasi abadi di depannya dan mendorong ke depan dengan kedua tangannya. Suara mendesing. Kali ini, formasinya mudah terkoyak. Keduanya hampir tenggelam. Setelah beberapa nafas, mereka muncul di bawah dan mencium banyak darah. Setelah melintasi jarak tertentu, mereka melihat banyak mayat. Kekuatan dari dunia hutan masih bertarung dalam formasi abadi. Mereka perlu mencari ruang formasi lain. Keduanya menemukan pintu masuk tempat mereka masuk sebelumnya dan dengan cepat kembali ke lapisan pertama. Setelah beberapa nafas, mereka terbang keluar dari telapak tangan patung batu raksasa itu. 362. Saat mereka terbang, puluhan ribu petani berkumpul di sekitar mereka. Mereka jelas di sini untuk menyembah dewa surgawi. Sangat disayangkan bahwa negara-negara besar di domain wutan telah mengambil kendali situasi. Sejumlah besar petani nakal dilarang masuk. Hal yang sama terjadi di domain suotian. Harta dan sumber daya apapun pertama-tama dibagi oleh negara-negara besar. Misalnya, tumbuhan abadi, batu abadi, berbagai permata, dan banyak teknik budidaya tidak lengkap yang diperoleh oleh negara-negara besar akan menjadi sumber daya budidaya para murid jenius dari negara-negara besar, sehingga memperkuat fondasi mereka. Inilah perbedaan mendasar antara kultifator nakal dan negara besar. Suara mendesing. Untungnya, negara-negara besar tidak mempersulit Sufang dan guru agung Yuezhen, sehingga mereka bisa pergi. Tentu saja, jika hanya ada satu kekuatan besar di sini, mereka pasti akan merebut harta keduanya. Siapa yang tahu jika mereka telah memperoleh harta apapun di surgawi abadi. Di bawah pengawasan banyak orang, negara-negara besar tidak akan melakukan hal seperti itu. Mereka menemukan pusaran air yang berputar di kedalaman kabut dan memasuki hutan. Ini adalah beberapa tetes esensi abadi dan jimat rune yang murni. Setelah mendarat, Sufang membentuk formasi sederhana dan mengeluarkan jimat rune. Guru agung Yuezhen memberikan pohon abadi dan tumbuhan abadi kepada Sufang. Ini tidak sebanding dengan jimat rune yang diberikan Sufang padanya. Ini adalah seni telapak tangan pemujaan surgawi. Meskipun ini adalah seni absolut yang abadi, ini hanyalah teknik budidaya tingkat abadi yang biasa. Setelah beberapa saat, keduanya dibudidayakan secara terpisah. Tiba-tiba, Sufang membentuk jimat rune lainnya. Guru agung Yuezhen sangat gembira. Terima kasih banyak, guru. Seni jari kekaisaran Ruozong bawahan ini sebenarnya adalah teknik budidaya tingkat abadi yang tidak lengkap. Saya pernah mendapatkannya di domain labu surgawi wilayah Suotian. Mengambil buah abadi, Sufang bertanya, tahukah kamu jika sekte penyegel abadi memiliki lagi pecahan roda cerah kaisar manusia? Hanya ada satu, dan itu disimpan di tubuh Raja Bulu Hijau. Itu diperoleh di dunia kecil lain. Saat ini, ada banyak pecahan roda cerah kaisar manusia yang telah muncul. Sekte pedang teratai hijau juga memiliki beberapa. Jika guru ingin mendapatkan bagian dari roda cerah kaisar manusia dan bergabung dengan dunia kaisar manusia di masa depan untuk menjadi penguasa dunia, Anda harus memikirkan cara untuk mengumpulkan semua bagian tersebut. Guru Agung Yuezhen memang merupakan barang antik tua. Mungkin dia sudah memahami pikiran Sufang. Tidak buruk. Fragmen roda cerah kaisar manusia. Di masa depan, dia akan menjadi penguasa alam dunia kaisar vana dan kultifator paling kuat di dunia vana. Tujuanku adalah menjadi penguasa dunia. Saat ini, inti dunia dari dunia kaisar manusia adalah kaisar manusia Minglun. Itulah harapan terbesarku untuk menjadi penguasa dunia. Meskipun aku tidak tahu apa itu penguasa dunia, untuk menjadi penguasa dunia kecil, itu jelas merupakan eksistensi yang melampaui banyak kultifator. Bawahan ini akan membantu master mendapatkan semua fragment langkah demi langkah dan menyaksikan master menjadi penguasa gai dunia. Luna Yuezhen yang agung berjanji dengan senang hati. Lakukan segel disintegrasi iblis. Seutas kesadaran ilahi terpisah dan memasuki pagoda 6 Jalan Suanhuang. Pada saat ini, delapan komandan junior berkumpul dengan patuh. Su Fang menyedot lebih dari selusin ahli yang sol keluar angkasa dari raksasa Jadevasse. Tidak peduli siapa orangnya, mereka semua mengerti bahwa ini adalah penindasan takdir. Su Fang menanamkan jejak iblis sejati pada masing-masingnya, dan juga menyedot semua budak jiwa yang ke dalam ruang kuning misterius dari lempeng darah iblis sejati. Jumlah mereka cukup banyak, tapi dia tidak peduli dengan budak abadi dan tidak bisa dihancurkan itu untuk saat ini. Ada sekitar 10 di antaranya, membentuk masa gelap. Sekarang saya akan mengajari Anda satu set teknik budidaya tingkat keabadian, teknik telapak tangan penyembahan surga. Saya telah menguraikan teknik telapak tangan tersebut, sehingga Anda dapat dengan jelas memahami setiap jejak dan teks asli. Ternyata dia ingin mengajari para budak dan komandan junior teknik telapak tangan penyembah surga. Ini untuk meningkatkan kekuatan para budak secara keseluruhan. Para komandan junior dan para budak semuanya menguasai teknik telapak tangan penyembah surga, yang akan sangat meningkatkan kekuatan Su Fang secara keseluruhan. Dia juga akan mengajarkan teknik alkimia, terutama resep pil penguat yang dan resep pil penciptaan kehidupan yang merebut kehidupan. Kedua jenis pil ini akan menjadi landasan kekuatan Su Fang di masa depan. Sebelum menyerap esensi dari segel abadi penyembah surga, saya hendak menerobos ke lapisan ketujuh abadi. Mari kita lihat energi yang terkandung dalam buah abadi ini terlebih dahulu. Setelah melakukan semua ini, kesadaran ilahinya menghilang dari pagoda enam jalan Suan Huang. Tubuh utamanya membuka matanya, dan buah abadi yang dia keluarkan sebelumnya melayang keluar lagi. Membelanjakan. Garis api roh berubah menjadi bila api sepanjang satu kaki yang mengiris buah surgawi berwarna merah tua seukuran buah kenari. Buah surgawi terbelah menjadi dua bersamaan dengan semburan cahaya roh. Buah abadi sebenarnya adalah buah tanpa biji. Daging buahnya berwarna kemerahan, mirip daging dan darah. Untungnya, warnanya merah tua, dan aroma buahnya seratus kali lebih kuat dari sebelumnya. Seluruh hutan dipenuhi aroma buah. Banyak petani yang ingin menyerap buah yang menggiurkan tersebut, namun begitu mereka melakukannya, mereka tidak akan mampu menghasilkan buah tersebut dan akan langsung meledak. Energi yang terkandung dalam buah abadi ini sebanding dengan pil penciptaan kehidupan yang merebut kehidupan bagi manusia, meskipun buah ini sangat umum di dunia luar. Dengan beberapa suara mendesis lagi, bila api itu dipotong menjadi beberapa bagian kecil. Kemudian, dia mendesak Green Vient Rue Flame dan menggabungkannya dengan energi yang murni, secara bertahap membakar buah abadi. Yang abadi dapat langsung mengkonsumsinya, tetapi para pembudidaya Fana hanya dapat memurnikan sari buah tersebut sebelum mereka dapat menyerapnya. Setelah buahnya dipecah secara merata, tubuh Fana akan mampu menanggungnya. Setelah satu putaran pembakaran, energi yang murni menyerap sari buah dan dengan cepat membentuk tetesan sari buah. Inilah inti dari buah abadi setelah melalui proses penyempurnaan yang rumit. Dia kemudian mengeluarkan pil penguat yang dan menyerap tiga hingga lima tetes esensi dari setiap pil. Dia kemudian memberikan sebagian dari pil penguat yang kepada guru agung Yue Zen dan sisanya kepada komandan junior dan budak Yang Ying. Ini benar-benar tidak buruk. Su Fang sudah menelan pil. Itu meleleh begitu masuk ke mulutnya. Kekuatan buah abadi menyatu sempurna dengan pil penguat yang karena Su Fang adalah pembawa energi yang murni, dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun setelah menyerapnya. Seluruh tubuhnya menyambut kesejukan menyegarkan yang menyapu setiap bagian kulit, meridian, dan sum-sum tulangnya. Pil pertama meleleh dengan cepat, lalu pil kedua dan ketiga. Setelah sekitar 10 pil penguat yang meleleh, aura kesengsaraan yang familiar telah terbentuk di luar tubuh Su Fang. Retakan. Tubuhnya berguncang dengan keras ke kiri dan ke kanan bersamaan dengan aura yang mengesankan. Semburan energi yang mengerikan keluar, membentuk enam lapisan yang melayang ke atas dan ke bawah. Semburan energi menyatu menjadi satu dan akhirnya menyelimuti Su Fang. Kotoran terus-menerus keluar dari placenta, dan Su Fang bereaksi dalam sekejap. Dia menggunakan seni jari seratus titik akupuntur untuk memandu kekuatan kenaikan ke dalam tubuhnya. Lapisan ketujuh yang abadi. Saat dia membuka matanya, tatapannya seperti nyala api yang keluar. Setelah armor daging muncul di sekujur tubuhnya, itu langsung runtuh. Tubuhnya merasakan kesakitan yang luar biasa, tetapi bagi Su Fang, ini jauh lebih memalukan daripada yang dialami Pangeran Sui. Bagiku sekarang, menerobos bukanlah masalah. Dengan begitu banyak sumber daya yang mengejutkan, mustahil untuk tidak menerobos. Meskipun aku tidak bisa mencapai level Pangeran Sui dalam sepuluh tahun, selama aku memiliki kekuatan jiwa yang, Pangeran Sui tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Merasakan kekuatan yang berderak dan bergetar dari tulang punggungnya, Su Fang sepertinya meramalkan pertempuran dengan Pangeran Sui. Di puncak sekte penyegel abadi, dia akan bertarung dengan murid yang mulia dao. Tuan, Anda bahkan bisa memurnikan buah abadi. Aura Guru Agung Yuezhen menutupi seluruh hutan, menunjukkan bahwa itu adalah barang antik kuno yang cukup untuk membubarkan roh primordial manapun. Dengan basis budidayanya, dia bisa meminum lusinan pil penguat abadi sekaligus. Jika pil tersebut tidak mengandung kekuatan buah abadi, tidak akan menjadi masalah baginya untuk meminum 100 pil penguat abadi sekaligus. Dia mengambil buah abadi lainnya dan dengan hati-hati memotongnya. Kemudian dia menggunakan api rohnya untuk memurnikannya dan menuangkan energi yang murni. Setelah itu, dia menuangkan 100 pil penguat abadi dan membagikannya kepada semua orang. Buah abadi mengandung energi kehidupan yang mengejutkan. Dikombinasikan dengan perpaduan energi yang, hal ini memungkinkan para penggarap fana untuk menyatu dengannya dan meningkatkan kekuatan hidup mereka. Dengan kekuatan hidup yang kuat, tubuh mereka akan terus diaktifkan, dan basis budidaya mereka akan meningkat pesat. Dengan Sufang sebagai pusatnya, masing-masing pelayan Yang Sol dan Komandan Junior menelan sejumlah besar pil penguat abadi yang mengandung kekuatan buah abadi. Beberapa hari kemudian, dia baru saja menembus lapisan ketujuh yang abadi, dan tubuhnya telah mencapai lapisan ketujuh. Setelah kekuatannya meningkat, dia mulai menyatu dengan harta sihirnya. Dia merasakan darah di lengan kayu penjinak naga miliknya terus meningkat. Dia memasuki ruang kuning yang sangat besar lagi. Aura yang mengejutkan membelah udara. Itu adalah patung batu setinggi 30 meter. Itu adalah satu-satunya patung batu yang dia peroleh dari sekte abadi penyembah surga. Patung batu itu terbuat dari batu abadi dan memiliki beberapa retakan. Banyak rune sejati telah menghilang seiring dengan melemahnya kekuatannya. Mungkin ia tidak akan mampu menahan 10 serangan dari guru agung Yuezhen dan akan roboh. Sayangnya, itu rusak seiring dengan kehancuran sekte abadi. Jika tidak, jika patung batu ini dimurnikan menjadi senjata dewa, kekuatannya pasti akan mengejutkan. Bahkan jika patung batu itu menyerang secara langsung, kekuatannya tidak terbatas. Saya hanya bisa menggunakannya sebagai batu abadi. Dia agak tidak senang. Harta yang telah dia habiskan dengan susah payah untuk mendapatkannya pada akhirnya masih berupa tumpukan batu abadi. Tak, dengan kemampuan perfect circle miliknya, dia tiba-tiba mendengar sedikit getaran dari tanah. Tak lama kemudian, suaranya menjadi memekakkan telinga. Dia segera melompat bersama guru agung Yuezhen. Tanah meledak, dan Big Goblin dengan tubuh manusia keluar. Ia menggunakan hidungnya untuk mencium sesuatu di udara. Mungkinkah aroma buah abadi menariknya? Hebat, komandan junior lain telah datang. Di alam luar, hal-hal tak terduga akan terjadi setiap saat. Goblin besar ini menyerang secara tiba-tiba. Jika bukan karena kemampuan lingkaran sempurna Sufang, dia akan diserang dari tanah dan menjadi santapannya. Desir. Cermin ilahi esensi campuran muncul di tangan kanannya. Goblin besar, ini buah abadi. Apakah kamu menginginkannya? Dia mengeluarkan buah abadi untuk menarik perhatian Big Goblin. Raja ini juga menginginkan buah abadi. Raja manusia ini juga menginginkannya. Mengaum. Goblin besar bertubuh manusia menghentakan kakinya. Ledakan. Ledakan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah karena auranya. Badai pasir yang mengerikan mengikuti Big Goblin ke udara. Itu memuntahkan aura iblis yang mengejutkan, ingin membunuh Sufang. Suara mendesing. Cermin ilahi esensi campuran memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Itu ditembakkan dan bertabrakan dengan aura iblis. Dalam sekejap, itu membakar lubang besar di lapisan aura iblis. Big Goblin sangat licik. Melihat situasinya tidak bagus, ia berbalik dan lari menuju tanah. Namun kecepatannya tidak secepat lampu merah. Master Agung Yuezhen juga muncul di tanah terlebih dahulu, menghalangi jalan mundurnya Goblin besar. Mendesis. Sembilan api sejati segera terbakar, mengubah bulu Goblin besar menjadi tanah hangus. Ia menjerit kesakitan, dan kulitnya dengan cepat terkelupas. Big Goblin kehilangan kemampuannya untuk berjuang. Itu mengaktifkan pagoda enam jalur Suanhuang dan menyedot Goblin besar ke angkasa. Mata Komandan Junior ke-9 menyipit saat dia tersenyum. Komandan Junior terus-menerus mengantarkan diri ke pintunya. Tuan, cermin kuno Anda luar biasa. Sangat kuat, tapi tidak terasa sekuat gerbang siansa. Guru Agung Yuezhen terbang mendekat, penuh rasa ingin tahu tentang cermin ilahi esensi campuran. Sufang tidak banyak bicara dan pergi bersama Guru Agung Yuezhen lagi. Sekitar sehari kemudian, Sufang melewati lapisan kabut kelabu. Ekspresinya langsung membeku. Di depannya ada hutan terapung. Hutan tersebut membentuk lapisan hutan terapung bersama dengan kabut kelabu. Rasanya seperti mimpi. Guru Yang Mulia Yuezhen melangkah maju. Tuan, ini adalah wajah sebenarnya dari hutan kabut alam luar. Karena kekuatan alam luar yang tidak dapat dijelaskan, gunung dan hutan yang tak terhitung jumlahnya di tengahnya melayang di udara. Itulah mengapa disebut hutan kabut alam luar. Guru, lihat lebih dekat. Hutan terapung terus bergerak. Beberapa hutan bergerak sangat cepat. Beberapa gunung bergerak dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga mereka dapat menghancurkan ahli alam bencana hidup-hidup. Oleh karena itu, di dalamnya sangat berbahaya. Tentu saja, ada juga banyak petualang yang berkultivasi, berlatih, dan berjuang demi harta karun di dalamnya. Berdengung. Tanpa diduga, roh Dharma Awan Ungu di lengan kanannya tiba-tiba bergerak. Namun, gerakan tersebut berangsur-angsur melemah seolah-olah akan menghilang. Ada harta karun. Terlebih lagi, mereka bergerak sangat cepat. Sufang melambaikan tangannya. Segera, dibawa kendali guru agung Yuezhen, mereka berdua membuat lubang di awan kelabu dan menghilang ke dalam. 363. Dunia Tengah Hutan Kabut Alam Luar Ketika Sufang tiba bersama Yang Mulia Yuezhen, hutan terapung yang tampak kecil di depannya kini bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Lebih jauh ke kanan. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada persepsi spiritual ki ungu. Semakin cepat dia, semakin jelas dia bisa merasakan persepsi spiritual ki ungu. Dengan tatapan dingin, dia langsung melihat hutan terapung. Gerakan ini semakin mengejutkan. Jelas sekali, ada harta karun di hutan ini. Setelah memasuki hutan dan melewati banyak pohon raksasa, seolah-olah mereka memasuki dunia lain. Ada tanah yang harum dan banyak tanaman. Di kedalaman hutan, ada sebuah gunung dalam yang hampir tertutup. Ketika gunung yang dalam muncul, Yang Mulia Yuezhen melihat Su Fang diam dan fokus. Dia segera melepaskan indera alam bencananya yang menakutkan dan segera menemukan sesuatu. Ada seorang ahli yang bersembunyi dan berkultivasi. Apakah ada yang berbeda? Orang ini mungkin punya harta karun. Kalau tidak, aku tidak akan merasakannya. Lupakan saja, orang ini pasti ahli yang sangat kuat. Setelah melirik beberapa saat, Su Fang akhirnya menyerah. Keduanya berbalik dan lari ke pinggiran hutan. Mereka tidak melangkah ke dalam gunung yang dalam. Di dalam gunung, dua mata hitam tiba-tiba muncul. Kamu baru saja melarikan diri dengan nyawamu. Beraninya kamu menerobos ke tempat meditasiku. Memang ada peluang besar yang berhibernasi di sana. Suara mendesing. Setelah terbang keluar dari hutan, Su Fang menemukan bahwa dia tidak lagi berada di tempatnya sebelumnya. Dia dikelilingi oleh beberapa pegunungan, tapi dia tidak bisa melihat hutan untuk saat ini. Ketika dia mendekati pegunungan tersebut, dia menemukan bahwa pegunungan tersebut juga sangat megah. Ada banyak tumbuhan spiritual yang tumbuh di sana. Beberapa bahkan merupakan bahan untuk memurnikan pil afrodisiak. Saat dia terus bergerak lebih dalam, dia secara mengejutkan tiba di sebuah dataran tinggi yang bergerak. Selain itu, kecepatannya jauh lebih lambat dibandingkan hutan. Tuan, ada tempat abadi di sini. Namun, tempat itu digali beberapa ribu tahun yang lalu. Terbang ke dataran tinggi seperti kembali ke bumi. Secara kebetulan, Yang Mulia Yuezhen telah berada di sini beberapa ribu tahun yang lalu. Dia telah membawa Su Fang ke dasar tebing dan menemukan banyak gua dengan aura waktu. Setelah masuk gua, ada ruang lain. Ruangannya tidak kecil. Kelihatannya kosong, tapi banyak tulang berserakan. Ada juga aura yang terserap di kiri dan kanan. Harus ada petani yang bercocok tanam di sana. Karena tidak ada panen, keduanya siap berangkat. Tiba-tiba, ada gerakan dalam persepsi spiritual Kiungu. Namun, itu bukanlah persepsi spiritual Kiungu, melainkan botol Giyok Raksasa. Apa masalahnya? Persepsi ilahinya segera berkomunikasi dengan roh primordialnya, dan roh primordialnya menjelma menjadi sosok manusia yang muncul di bukaan ilahi miliknya. Saya bisa merasakan gas beracun milik kultus Dewa Lima Racun. Di kedalaman, ada seorang kultifator yang mengolah bubuk Dewa Lima Racun. Kebetulan sekali. Keingintahuannya membawa sedikit keheranan. Bagaimana dia bisa kebetulan bertemu dengan para penggarap Lima Racun Sekte Surgawi di sini? Dia ingin penasaran, tapi dia berpikir lebih dalam. Yuan Ling, menurutmu mengapa para penggarap dari Sekte Dewa Lima Racun akan muncul di sini? Yuan Ling tidak mengerti maksud guru. Sebelumnya, saya bertemu dengan dua orang besar yang mengatakan bahwa penguasa Lima Racun telah muncul di hutan berkabut. Sekarang setelah saya memastikannya, mungkinkah mereka juga datang ke hutan berkabut untuk mencari harta karun yang ditinggalkan oleh penguasa Lima Racun? Sangat mungkin. Luo Cha Yu Chengping tidak memiliki pemikiran mendalam seperti manusia. Baru sekarang dia menyadari kebenarannya. Dia menyuruh guru Agung Yue Zen agar raksasa Yu Chengping diam-diam merasakannya. Setelah berjalan beberapa ratus meter, dia merasa telah memasuki ruang bawah tanah. Ada berbagai macam tanaman dan tanaman merambat yang tumbuh di mana-mana. Setelah beberapa saat, keduanya mengunci mata pada sebuah gua yang tersembunyi di balik beberapa pecahan batu. Gua itu tidak kecil dan tidak terbentuk secara alami. Namun jika dilihat dari rimbunnya tanaman yang tumbuh di sekitarnya, seharusnya sudah lama digali oleh para penggarap. Ada tiga kultifator di dalam, dan mereka semua berada pada tahap yang sol. Haruskah kita menyerang mereka? Guru Agung Yue Zen merasakan segalanya dan dengan acuh tak acuh menunggu perintah Su Fang. Saya ingin melihat apakah saya dapat menemukan beberapa harta karun milik sekte lima racun ilahi dari mereka, terutama mayat penguasa lima racun yang meninggal puluhan ribu tahun yang lalu. Tunggu, ketiga orang ini seharusnya beristirahat di sini. Akan ada pergerakan segera. Su Fang berkata dengan aura kosong. Memang benar, dalam waktu kurang dari setengah hari, terjadi pergerakan di dalam, yang terdengar jelas oleh mereka yang berada pada tahap kesempurnaan Agung. Kalian berdua sudah istirahat dengan baik. Kami akan bersiap untuk masuk lebih dalam. Hutan berkabut sungguh aneh. Pasar selalu bergerak, dan posisinya selalu berubah. Akan sangat sulit menemukannya lagi. Tuan Muda Panji, menurut informasi yang dikumpulkan oleh Tuan Panji, memang ada harta karun milik sekte ilahi lima racun kita di kedalaman. Jika Tuan Panji muda dapat memperoleh harta karun itu, Tuan Panji Tuan pasti akan menyerahkan posisi itu kepada Anda di siapa yang tahu. Ketika sekte ilahi muncul kembali di masa depan, Tuan Muda Panji mungkin akan menjadi Tuan Sekte yang baru. Benar, benar. Tiga orang di dalam sedang berbicara. Tuan Spanduk Muda. Dia tidak tahu orang seperti apa dia, tapi setelah bertanya pada Raksasa Yu Chengping, dia dengan cepat memahami situasinya. Ternyata ada banyak Master Spanduk di Sekte Dewa Lima Racun. Banner Master seperti para tetua dari Faksi lain. Mereka mengendalikan sejumlah besar murid dan memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Ini berarti Sekte Lima Racun Ilahi benar-benar tidak hilang. Sebaliknya, mereka diam-diam mengumpulkan kekuatan, bersiap untuk membuat Sekte Lima Racun Ilahi bangkit kembali. Wuss. Ketiga sosok itu terbang keluar gua. Su Fang dan Guru Agung Yuezhen menyembunyikan diri dan mengikuti di belakang sekitar 100 meter. Mereka meninggalkan dataran tinggi dan pergi lebih dalam. Penguasa Lima Racun memiliki Artefak Dao pada dirinya. Artefak Dao? Ah, hanya faksi besar yang dapat memiliki Artefak Dao. Jika saya dapat menemukan mayat penguasa Lima Racun dan mendapatkan pedang abadi itu, saya secara resmi dapat mulai membentuk Faksi Pemurnian Pil. Aku bisa membangun kekuatanku sendiri di luar Sekte Abadi Segel Luar. Su Fang masih ingin mendapatkan Artefak Dao. Kekuatan Artefak Dao tidak terbatas. Kuncinya adalah ia memiliki kekuatan untuk mengintimidasi semua petani. Sebelumnya, di Gerbang Siansa, dia telah memperoleh mutiara dan dewa pedang jiwa surga setelah melalui banyak kesulitan. Pada akhirnya, bola ikan hijau tidak hanya jatuh, tapi dia juga kehilangan pedang abadi spesial itu. Su Fang cukup beruntung mendapatkan Artefak Dao. Jika dia bisa mendapatkan Artefak Dao lain, dia bisa menggunakannya untuk mendirikan Faksi sendiri. Tuan Muda Panji di depan juga memiliki ide yang sama dan datang ke sini untuk mencari harta karun. Setelah diam-diam mengikuti mereka selama beberapa hari, mereka tiba di sebuah pulau yang tampak tenang dan besar jauh di dalam hutan. Selain itu, mereka merasakan beberapa gas racun khusus dari lima racun sekte ilahi. Ternyata ada lebih dari 20 murid lima racun sekte ilahi yang menunggu mereka bertiga di perbatasan hutan. Mereka menggunakan kemampuan mereka yang telah disempurnakan dan secara bertahap mengetahui berapa banyak orang yang ada. Ada raksasa bencana yang kuat di dalam. Guru Agung Yuezhen terus-menerus memperhatikan lingkungan sekitar. Dia juga merasakan segalanya. Ekspresinya menegang karena ada raksasa kuat di dalamnya. Salam, Tuan Panji Tuan. Sufang segera mendengar serangkaian suara bergema di telinganya. Suara suram seorang lelaki tua bergema, saudara-saudara lainnya sudah bergegas. Kali ini, kami di sini untuk mencari artefak suci sekte kami, botol giok raksasa, kuali raja surgawi lima racun, dan harta lainnya. Saya telah menghabiskan ribuan bertahun-tahun dan memperoleh informasi dari berbagai sumber. Saya dapat memastikan bahwa ada banyak harta sekte kami di hutan kabut alam luar. Selain itu, saya juga memperoleh artefak suci terakhir kali. Jika kami mendapatkan sesuatu kali ini, kami dapat mengambil inisiatif untuk menemukan vaksi master spanduk lainnya dan mendiskusikan cara menyatukan vaksi yang tersebar di dunia kecil di delapan penjuru. Kita dapat menemukan altar utama sekte kita dan membangun kembali sekte ilahi kita. Kuali Raja Surgawi lima racun. Mendengar ini, kelengjar keringat Sufang tiba-tiba mulai terasa terbakar. Kuali Raja Surgawi adalah kuali nomor satu dari lima racun sekte ilahi untuk memurnikan pil. Sekte ilahi memiliki ribuan kuali, mulai dari kelas menengah hingga kelas raja, dan kuali Raja Surgawi adalah salah satu yang terbaik di antara kuali kelas raja. Meskipun tidak sebagus yang ini, itu masih merupakan harta tertinggi di sekte lima racun ilahi, terutama sebagai kuali. Bahkan dunia kecil pun tahu tentang kuali ini. Fas diok raksasa muncul di bukaan ilahi miliknya. Kuali ini hanya dikendalikan oleh para master sekte dari setiap generasi. Mereka menggunakannya untuk memurnikan semua jenis pil racun kelas atas dan pil lainnya, seperti pil pencipta ulang perampas kehidupan dan pil asal murni. Kuali Raja Surgawi lima racun juga memiliki kemampuan lain, tidak hanya dapat memurnikan pil, tetapi juga dapat memenjarakan para pembudidaya dan merekonstruksi tubuh aslinya. Tidak bisakah kamu merasakan harta karun ini? Itu juga merupakan harta paling berharga dari sekte ilahi lima racun. Kalian pasti sangat akrab satu sama lain. Aku bisa merasakannya, tapi di hutan kabut alam luar ini, aku hanya bisa merasakannya dari jarak dekat. Selain itu, Kuali Raja Surgawi lima racun seharusnya sedang tertidur lelap. Bawahan ini tidak bisa merasakannya dari jarak jauh. Tuan, aura mereka akan segera menghilang. Pemimpin Yuezhen tiba-tiba berbalik dan berkata. Dia segera mengejar para ahli dari sekte lima racun ilahi. Mungkin orang-orang ini benar-benar punya cara untuk menemukan Kuali Raja Surgawi lima racun. Selama waktu ini, mereka belajar lebih banyak tentang rahasia sekte ilahi lima racun dari botol Giyok Raksasa. Jika mereka bisa mendapatkan mayat penguasa lima racun, atau Kuali Raja Surgawi lima racun, itu sama saja dengan mendapatkan harta karun yang mengejutkan. Pentingnya Kuali Raja Surgawi lima racun bagi Su Fang sudah terbukti dengan sendirinya. Mayat penguasa lima racun juga sama. Mendapatkan mayat itu setara dengan mendapatkan markas dari lima racun sekte ilahi. Berapa banyak sumber daya yang ada. Kelompok orang ini juga sangat berhati-hati. Ketika mereka bertemu dengan kultifator lain di sepanjang jalan, mereka diam-diam mengambil jalan memutar. Mereka takut orang-orang ini mengenali identitas mereka. Setelah sekian lama, sebuah lembah muncul. Lembah itu sangat besar, dan ada banyak hutan terapung yang tersembunyi di balik kabut. Lebih dari 20 ahli dari lima racun sekte surgawi berhenti dan membentuk segel tangan. Ular kecil berwarna lima terbang keluar dari tubuh mereka. Panjangnya hanya sekitar satu kaki dan seukuran sumpit. Semua orang menyebar dan mencari. Jangan lewatkan sudut manapun. Lembah ini kemungkinan besar menyimpan harta karun sekte kita. Seorang lelaki tua dan seorang pemuda memandang para ahli yang mengendalikan ular lima warna itu. Dengan satu pesanan, lebih dari 20 orang menyebar. Itu adalah ular perak sepuluh ribu racun. Mereka juga merupakan harta dari sekte dewa lima racun. Mereka secara khusus dibesarkan untuk digunakan oleh para murid untuk merasakan dan berkomunikasi satu sama lain. Mereka sendiri sangat beracun. Selain mengirimkan informasi, mereka juga memuji segala jenis racun untuk para murid. Itu sebabnya mereka disebut sepuluh ribu racun, diam-diam menjelaskan botol Giyok Raksasa. Sepuluh ribu racun ular perak. Mereka kelihatannya tidak kuat, tapi mereka tetaplah monster, dan mereka sangat beracun. Yuan Ling melanjutkan, mereka menggunakan sepuluh ribu racun ular perak untuk menemukan harta karun sekte lima racun ilahi. Mereka bahkan lebih efektif daripada para kultifator yang menggunakan jiwa yang mereka. Mereka dapat melacak aura apapun dari sekte lima racun ilahi. Yang mulia Yuezhen, mari kita berpencar dan ikuti orang-orang ini. Sambil berpikir, Su Fang terbang ke kanan. Yuezhen yang agung langsung menghilang ke dalam awan. Kalau begitu, aku benar-benar beruntung bisa bertemu denganmu. Jika lebih banyak lagi murid sekte lima racun ilahi yang datang, mereka mungkin akan menemukanmu. Mereka melewati awan. Mendengar bahwa empat ahli sekte lima racun ilahi sedang mencari di hutan terapung, Su Fang tidak mengikutinya terlalu dekat. Dengan pendengarannya yang luas, dia bisa mendengar gerakan apapun. Di dalam ruang ini, dia bisa dengan jelas mendengar semuanya dalam jarak seribu meter. Dia bisa mendengar gambaran umum tentang apa yang terjadi di luar itu. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Tidak ada pergerakan untuk waktu yang lama. Tapi saat ini, suara seorang pria yang sangat mudah terdengar. Kamu hanya kurang beruntung muncul di sini tanpa alasan. Pemimpin Spandu kami telah memerintahkan bahwa setiap kultifator yang melihat kami harus dibunuh. Suara sedingin es lainnya terdengar di telinga Su Fang. 364. A. Aku hanyalah gadis kecil yang lemah. Apa gunanya membunuhku? Suara pemuda itu kini serak dan lembut seperti suara wanita, membuat orang lain mati rasa. Mengapa suaranya tiba-tiba berubah dari laki-laki menjadi perempuan? Mungkinkah ada pria dan wanita? Bagaimanapun, para ahli lain dari sekte lima racun surgawi belum menemukan apapun. Mereka mendekat dan melewati awan, sampai di puncak daun besar. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa 30 meter jauhnya, ada sosok kokoh menghalangi sosok yang gemetar. Suara sosok tegap itu memekatkan telinga. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu memohon padaku. Jika memohon itu berguna, mengapa dunia ini perlu membunuh? Apakah suaramu laki-laki atau perempuan? Mungkinkah kamu adalah monster yin yang yang bukan laki-laki atau perempuan? Aku sudah meminum obat aneh sejak aku masih muda. Sungguh menyedihkan, menyebabkan suaraku terdengar seperti suara laki-laki. Tapi lihat sosokku, itu wanita sungguhan. Wanita misterius di belakangnya menjelaskan dengan lemah. Kenapa aku harus peduli jika kamu laki-laki atau perempuan? Pria kekar itu tiba-tiba gemetar. Dia mengangkat lengan kanannya, membawa aura mengejutkan. Dia adalah ahli puncak yang jiwa. Sepertinya dia akan membunuh pria dan wanita itu hanya dengan satu tamparan. Tapi saat tamparan itu mencapai udara, pria kekar itu gemetar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tidak ada pihak yang bergerak. Tuan, apakah Anda juga anggota dari Sekte Dewa Lima Racun? Setelah menunggu beberapa saat, sosok misterius itu tiba-tiba memanjang. Sesosok hitam perlahan-lahan keluar dari balik selimut pria kekar itu. Kamu menemukan saya. Su Fang sangat terkejut. Dia dengan tegas terbang keluar dari kabut. Sosok hitam itu juga melepaskan diri sepenuhnya dari pria itu. Itu adalah seorang gadis berjubah hitam yang terlihat seperti seorang wanita. Dia memiliki rambut seperti air terjun dan wajah oval standar. Dia memiliki sepasang mata almon yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Matanya yang dalam dan penuh rasa ingin tahu sepertinya ingin melihat Su Fang dengan jelas pada saat pertama. Menguasai. Kedua belah pihak saling menilai. Botol diok raksasa tiba-tiba muncul di celah ilahi miliknya. Ada sesuatu yang tidak biasa pada dirinya. Jangan bertindak gegabuh. Apa yang kamu temukan? Kata-kata Yuan Ling menyebabkan pupil mata Su Fang mengecil. Bawahan ini merasakan sedikit energi asal lima racun sekte ilahi dari tubuhnya. Sungguh aneh. Begitukah? Jika wanita ini juga anggota dari sekte dewa lima racun, maka kalian baru saja saling membunuh. Kemungkinan besar dia juga murid dari sekte lima racun ilahi, tapi dia bukan anggota dari vaksi Master Panji ini. Dia seharusnya adalah vaksi Master Panji yang diturunkan dari vaksi lain. Saat itu, lima racun sekte ilahi terkoyak, dan dengan kematian pemimpin sekte, murid-murid lainnya tidak dapat membuka altar utama. Sekte ilahi racun menurun, namun banyak Master Spanduk yang lahir di dunia kecil mereka sendiri. Guru, bawahan ini merasa bahwa wanita ini sangat aneh, dia memiliki aroma yang familiar namun asing. Ketika raksasa Yu Chengping mengatakan ini, Su Fang tiba-tiba berhenti. Tapi siapa yang mengira pihak lain juga akan mengetahuinya. Kata-katanya sangat membingungkan, seolah dia ingin melihat sesuatu yang berbeda tentang Su Fang. Dengan sosok-sosok terbang dari segala arah. Enam ahli dari sekte lima racun ilahi. Mereka berhenti beberapa meter jauhnya. Salah satu dari mereka mengamati pria kekar yang sepertinya sedang tidur. Nada suaranya muram dan penuh dengan niat membunuh. Dia mengalihkan pandangannya ke Su Fang dan wanita berjubah hitam. Kamu berani menentang kami. Kamu pasti bosan hidup. Tuan, jangan menyerang. Biarkan wanita itu menyerang. Bawahan ini ingin melihat siapa dia sebenarnya. Raksasa Yu Chengping memperingatkan. Suara mendesing. Su Fang bereaksi dengan cepat. Dia segera terbang ke samping dan tiba di dekat wanita berjubah hitam itu. Dia mengangkat bahu. Aku hanya berada di alam kematian. Aku bukan tandingan mereka. Apakah kamu laki-laki? Wanita berjubah hitam itu tiba-tiba menatap dengan kaget. Kalian semua akan mati. Dari enam ahli yang soal, beberapa berada di puncak ranah yang soal. Yang lainnya juga tidak terlalu lemah. Mereka langsung membentuk formasi pembunuhan enam sisi dan menyerang keduanya. Hari demi hari. Seperti yang diharapkan dari para penggarap sekte lima racun ilahi. Masing-masing dari mereka mengeluarkan cahaya beracun yang mengerikan dari mulut, telapak tangan, dan mata mereka. Enam lampu beracun menutupi kabut abu-abu di sekitarnya. Dengan tekanan awan hitam, mereka ingin meracuni keduanya sampai mati. Wanita berjubah hitam itu menatap Su Fang sekali lagi. Lalu dia menyerang ke depan. Kabut beracun itu seperti air mendidih, menelan udara dengan suara mendesis. Dengan cepat membentuk kabut yang sangat beracun di udara. Itu tampak seperti genangan air yang tergenang. Peng-peng. Serangan ini terlalu mengerikan. Racun itu menekan ruang ini, membuat wanita berjubah hitam itu mustahil untuk menghindar. Dia hanya bisa menyerang. Tapi yang membingungkan Su Fang adalah wanita berjubah hitam itu sepertinya tidak punya niat menyerang. Dia seperti patung batu yang berdiri di puncak gunung. Kabut beracun segera menyelimuti wanita itu dan menelannya. Dia seharusnya tidak bisa bertahan hidup. Kabut beracun dari sekte lima racun ilahi benar-benar kuat. Itu bisa merusak daging, kemampuan ilahi, dan jiwayang. Bahkan harta sihir biasa pun akan pecah di bawah lima racun kisejati. Membunuh satu. Hanya ada satu kultifator kematian yang tersisa. Buang-buang waktu saja. Enam ahli yang sol mengendalikan ruang beracun. Tampaknya wanita berjubah hitam itu langsung terkorosi oleh racun dan berubah menjadi kerangka. Saat Su Fang hendak menyerang, pusaran air tiba-tiba muncul di ruang beracun. Kabut beracun itu sepertinya tersedot oleh sesuatu dan dengan cepat menghilang. Area tersebut terus menyusut. Dia, dia tidak mati. Dia menyerapki sejati lima racun kita. Ini tidak mungkin. Apakah dia juga seorang kultifator dari sekte dewa lima racun? Kenam ahli itu tiba-tiba menyerah pada ruang beracun itu. Masing-masing dari mereka sangat terkejut. Pada saat yang sama, ruang gas beracun mulai berubah lagi. Begitu banyak truki yang beracun yang telah berubah menjadi sosok humanoid raksasa saat ini. Desir-desir-desir. Siluet beracun itu menembakkan enam rantai, yang masing-masing berisi lima warna racun berbeda. Kenam rantai itu setajam gandum. Kabut beracun semacam ini terasa tak terbayangkan. Auranya melampaui enam ahli. Anda. Kenam ahli mengaktifkan harta sihir mereka dan masing-masing mengirimkan serangan telapak tangan. Enam lapisan energi palem hitam beracun, satu demi satu, menyerang enam rantai. Ruang itu meledak lagi. Manusia racun. Pada saat yang sama, siluet muncul dari telapak tangan enam ahli. Satu demi satu, manusia racun yang tampak seperti mayat berjalan mengeluarkan gas beracun melayang ke udara. Saat enam ahli hebat mengaktifkan segel tangan mereka, ada sekitar sembilan manusia racun yang seperti binatang buas saat mereka menerkam ke arah sosok yang tertutup gas beracun. Ini adalah orang-orang racun. Mereka bahkan lebih menakutkan daripada boneka. Mereka benar-benar monster yang membawa racun. Su Fang sedang menyaksikan pertempuran dari sisi lain. Ini adalah pertama kalinya dia melihat berbagai kemampuan ilahi dari sekte ilahi lima racun. Dia sangat terkejut. Racun lima racun sangat mengerikan. Bahkan bisa merusak aura alam luar. Jika itu adalah seorang kultifator, mereka masih bisa menghadapi lawan yang beracun. Orang-orang racun menyerang sosok manusia beracun itu. Kenam ahli itu mulai menggunakan kemampuan ilahi mereka lagi. Kerangka kabut beracun mengikuti orang-orang racun. Mereka merusak udara dan menerkam sosok manusia beracun itu. Di dalam sosok manusia beracun itu, sepertinya tidak ada tanda-tanda perkelahian. Ketika orang-orang racun menyerang, itu masih berupa kerangka kabut beracun. Saat mereka menyerang, rasanya seperti batu yang dilempar ke air yang dalam. Tidak ada tanda-tanda pergerakan. Apa yang sedang terjadi? Kenam ahli dan Su Fang memiliki pertanyaan yang sama. Mengapa tidak ada tanda-tanda pergerakan dari berbagai serangan mereka? Bentuk formasinya, kemarahan kalajengking raksasa. Kenam ahli itu kehilangan kepercayaan. Mereka merasa merinding di sekujur tubuh mereka. Seolah-olah lawan di depan mereka bukanlah seseorang yang bisa mereka kalahkan. Garis-garis cahaya beracun membakar tubuh enam ahli. Gambar ilahi. Dalam sekejap, mata ke enam ahli itu mengeluarkan cahaya beracun yang menyala-nyala. Cahaya beracun itu seperti angin panas yang menyapu seratus meter di udara. Itu juga menyedot sosok manusia beracun. Dalam sekejap, ia berubah menjadi kalajengking raksasa yang ditutupi baju besi. Melahap. Kalajengking raksasa berasal dari gambar ilahi. Dengan kekuatan gabungan dari gambar ilahi enam ahli dan formasi, kalajengking raksasa ini kemungkinan besar memiliki kekuatan tak tertandingi dari puncak jiwa yang mencicit-mencicit. Perut kalajengking raksasa meninggalkan sejumlah besar cairan beracun yang sepertinya memenuhi seluruh ruang penjara gambar ilahi. Wanita berjubah hitam yang terperangkap di dalamnya telah terkorosi seluruhnya. Bahkan sebagian besar udara di alam luar terbakar oleh cairan beracun tersebut. Terlihat jelas betapa kuatnya kalajengking raksasa ini. Saya bisa melihatnya sekarang. Ketika Sufang membuka matanya lebar-lebar dan menatap pertempuran di depannya, roh asli botol giok raksasa di bukaan ilahinya tampak sangat bersemangat. Tuan, mohon jangan khawatir dan bergabunglah dengan saya. Dengan pikiran saya, saya dapat melihat betapa kuatnya wanita berjubah hitam itu di dalam dunia beracun. Oke. Menggabungkan. Sufang ingin menyatu sempurna dengan botol giok raksasa. Hanya ada dua perbedaan antara manusia dan harta sihir. Pertama, sebagian besar harta sihir dikendalikan oleh manusia, dan harta sihir mendengarkan perintah manusia. Kedua, hanya ada sedikit, hampir tidak ada, manusia yang mendengarkan perintah harta karun sihir. Sekarang, yang perlu dilakukan Sufang adalah membiarkan pikiran ilahinya mengalir ke botol giok raksasa. Jangan khawatir. Tentu saja dia tidak khawatir. Itu bukanlah harta ajaib yang belum digabungkan. Pada saat ini, Sufang merasa dunia telah kehilangan kehangatan. Bahkan tidak ada sedikitpun kehangatan. Tampaknya ini adalah persepsi harta karun ajaib tentang dunia. Dalam sekejap, kekuatan ilahi yang kuat yang menekan ruang melindungi pikiran ilahi Sufang di dunia beracun yang dibelenggu oleh gambar ilahi. Seolah terbang, Sufang melihat melalui gambar ilahi dan melihat bahwa sejumlah besar serangan gas beracun semuanya diserap oleh sosok manusia. Bahkan cairan beracun yang memenuhi dunia juga diserap oleh sosok manusia itu. Ketika dia melihat lagi, Sufang sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Raksasa. Dia melihat monster. Monster itu tidak besar. Ia masih mengenakan jubah hitam yang familiar. Namun di atas tubuh wanita itu terdapat lima kepala. Terlebih lagi, mereka adalah kepala yang berbeda. Salah satu kepala itu milik wanita berjubah hitam yang dikenal Sufang. Yang lainnya adalah seorang pemuda, seorang pria parubaya, seorang pria tua, dan wajah berbentuk ular. Lima kepala. Raksasa. Ini adalah monster yang menentang surga yang bahkan lebih aneh dari iblis. Lima kepala dan tubuh manusia. Terlebih lagi, ia dengan ceroboh dan rakus menyerap cairan dan gas beracun. Segala jenis gas beracun yang menyerang tubuh monster tersebut langsung diserap oleh tubuh monster tersebut. Dan jika dilihat lebih dekat, dari kelima kepala tersebut, hanya mata kepala wanita itu yang terus bersinar. Empat kepala lainnya sepertinya tidak sadarkan diri. Mereka hanyalah darah dan daging, dan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir atau mengendalikan. Tuan, ini, ini adalah basis budidaya legendaris dari Sekte Ilahi Lima Racun. Raksasa Yu Chengping menghela nafas. Tubuh sejati lima racun adalah tubuh yang dapat dikembangkan oleh Sekte Dewa Lima Racun hingga mencapai puncaknya. Dalam sejarah Sekte Dewa Lima Racun, ini hanya ada dalam legenda. Bahkan generasi sebelumnya dari penguasa lima racun tidak mampu melakukannya berkultivasi ke tingkat ini. Tubuh sejati lima racun Jadi dia bukanlah monster, tapi tetaplah manusia. Sekte Dewa Lima Racun terlalu sesat. Mereka sebenarnya berkultivasi dengan tubuh seperti ini sebagai tujuan mereka. Apa lima racun tubuh sejati? Su Fang merasa dia tidak bisa bernafas. Baginya, ini jelas monster. Kekuatan semacam ini, tubuh seperti ini, meskipun memiliki kekuatan yang menantang surga, Su Fang akan tetap mencemoohnya. Ini setara dengan jatuh ke dalam dao jahat yang tak terbatas, atau bahkan dao iblis. Kemungkinan besar dia akan kehilangan dirinya sendiri di masa depan dan menjadi orang yang benar-benar beracun. 365 Mengikuti kendali kuat dari raksasa Jadevasse, mereka melihat kekedalaman ruang gas beracun. Pria beracun saat ini sedang menyerang tubuh sejati lima racun yang dibentuk oleh wanita berjubah hitam. Manusia beracun bukanlah gas beracun. Mereka tidak hanya memiliki racun yang mematikan, mereka juga dapat menggunakan serangan lain. Sampai jumpa. Orang-orang racun itu tampak seperti boneka, karena mereka tidak memiliki kesadaran diri. Mereka seperti iblis, dan mereka bahkan mengambil semua jenis pedang terbang dan bila tajam, menebas tubuh sejati lima racun. Dikombinasikan dengan racun mematikan yang mereka keluarkan, mereka benar-benar bisa menangani kultifator yang sol manapun. Naga asal transformasi ular Pada saat yang sama wanita berjubah hitam menyerap gas beracun, kepala berwajah ular lainnya membuka mulutnya, memperlihatkan seekor ular hitam besar. Ular itu memiliki satu tanduk, dan dengan tanduk ini di kepalanya, ular itu juga mengeluarkan lima racun kis sejati yang menakutkan. Saat kepala dan tubuhnya bergoyang, tanduk tunggal itu menahan pengepungan pedang terbang dan bila tajam. Dang-dang-dang Batu api dan bunga api yang tak terhitung jumlahnya meledak Tanpa diduga, tanduk ular besar itu sekuat artefak transcendent. Terlebih lagi, tubuh ular itu seperti kilat saat menyapu udara. Menghancurkan seorang manusia racun menjadi berkeping-keping. Tampaknya wanita berjubah hitam itu memiliki tubuh sejati lima racun, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi di alam yang jiwa. Ditambah dengan tubuh asli dari daging dan darah yang luar biasa, tubuhnya sangat kokoh. Bahkan enam ahli hebat tidak dapat berbuat apapun terhadap keberadaan seperti itu. Sekte Dewa Lima Racun terlalu kuat Jika Master Sekte juga memiliki tubuh sejati lima racun, bukankah Sekte Dewa Lima Racun akan mampu mendominasi dunia kecil? Sufang berkeringat dingin saat dia melihatnya. Tubuh sejati lima racun benar-benar aneh. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Ada lima orang racun besar di ruangmu. Mungkinkah itu juga tubuh sejati lima racun? Melihat pemandangan ini, dia merasa agak familiar. Dia tiba-tiba teringat pada kolam racun yang dia lihat di ruang tengah Vas Diok Raksasa. Ada lima pria racun yang berkultivasi di sana. Luo Cha Yu Chengping menjelaskan, itu tidak sama. Lima racun-racun manusia adalah boneka, dan masing-masing mengolah jenis racun yang berbeda. Ketika mereka menyatu, para penggarap dari lima racun Sekte Ilahi dapat dengan mudah mengendalikan lima racun ki sejati, dan akhirnya mengolah bubuk ilahi lima racun hingga puncak. Tubuh sejati lima racun terbentuk dari lima kultifator hebat, dan berbeda dari manusia racun. Manusia racun lima racun adalah Taipan dari Sekte Ilahi lima racun, dan karena mereka melakukan kesalahan besar, Taipan Sekte lima racun telah disegel oleh Taipan Sekte lima racun ilahi, dan karena itu, Taipan Sekte lima racun telah melakukan kesalahan besar, dan Taipan Sekte lima racun telah dibelenggu. Saya tidak mengerti, bukankah Sekte lima racun ilahi menghilang puluhan ribu tahun yang lalu? Bagaimana wanita berjubah hitam itu mengolah tubuh sejati lima racun? Inilah yang ingin ku katakan pada Tuhan. Tubuh sejati lima racun biasanya diam-diam disempurnakan oleh penguasa lima racun dan tetua agung. Master Sekte atau tetua agung harus memiliki tubuh sejati lima racun, dan mencapai tubuh dao abadi yang abadi. Saya ingat bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, ada beberapa kolam racun di altar utama lima racun Sekte Ilahi, dan beberapa tubuh sejati lima racun sedang dibudidayakan. Tanpa sejumlah besar ahli, mustahil untuk mengembangkan tubuh sejati lima racun. Dalam sejarah Sekte Dewa Lima Racun, hanya ada beberapa upaya yang berhasil. Jadi tubuh sejati lima racun ini seharusnya berasal dari altar utama. Altar utama? Mungkinkah seseorang memasuki altar utama dari Sekte Dewa Lima Racun? Saya rasa karena beberapa perubahan, tubuh sejati lima racun yang tersegel di altar utama lolos dengan sendirinya. Tapi saya yakin satu hal, tubuh sejati lima racun ini pasti berasal dari altar utama Sekte Dewa Lima Racun. Mungkin dia sudah menemukan mayat penguasa lima racun. Setelah berbicara dengan raksasa Jadevasi beberapa saat, hati Su Fang tiba-tiba menjadi lebih jernih. Ketika dia melihat ke ruang gas beracun lagi, dia melihat bahwa manusia racun dibunuh oleh wanita berjubah hitam. Menguasai! Yang mulia Yuezen menyampaikan pikirannya dari jauh, pemimpin Panji dari Lima Racun Sekte Ilahi sedang terbang ke arah Anda. Guru, silakan pergi. Guru Panji ini tidak lemah. Cobalah untuk tidak melawan mereka secara langsung. Terutama jika mereka mengetahui hal itu kamu memiliki harta dari Sekte Dewa Lima Racun, mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Sekte jahat semacam ini sangat sulit untuk dihadapi. Bersembunyi di kegelapan dulu dan tunggu perintahku. Lapisan keringat merembes keluar dari dahinya. Dia tidak menyangka bahwa Banner Masters dan pakar lainnya akan datang untuknya. Ci! Di dalam gas beracun, ruang yang dibelenggu oleh gambar ilahi tiba-tiba berubah menjadi ular besar dengan api beracun. Itu membakar lubang besar pada gambar ilahi seperti naga api. Hah! Gambar ilahi langsung hancur. Wanita berjubah hitam mengendalikan gas beracun yang tak ada habisnya dan terbang keluar. Itu bukan lagi tubuh jasmani lima racun tubuh sejati tetapi penampilan normalnya. Saat dia keluar, kenam ahli itu terpaksa mundur. Ruang citra ilahi itu telah hancur total. Terbang menuju Sufang, wanita berjubah hitam itu mendengus. Nak, kamu tidak membantuku. Yang terakhir tersenyum pahit, saya hanyalah seorang penggarap abadi. Kamu sangat menutup tentara bayaran rancong Yao. Astragalus dari basis. Dia menoleh ke belakang, dan lapisan keringat dingin muncul di alisnya. Sekarang, bahkan jika kamu tidak mau, kamu harus melakukannya. Master Panji telah membawa ahli untuk mengelilingi area tersebut dan menekan ruang di atas. Jadi dia sudah lama merasakan kedatangan Banner Master dan para ahli lainnya. Dia diam-diam terkejut. Dia tidak mengira wanita berjubah hitam itu begitu cakep. Di dunia kecil manakah kamu menjadi muridnya? Sebuah suara agung terdengar. Dalam sekejap, seorang lelaki tua muncul bersama Tuan Muda Panji dan selusin Tuan lainnya di sekitar mereka, mendorong aura ombak. Wanita itu datang ke depan Sufang dan tersenyum. Mengapa aku harus memberitahumu? Kita semua adalah keturunan dari Sekte Dewa Lima Racun, dan kita tersebar di dunia kecil yang berbeda. Puluhan ribu tahun telah berlalu, dan siapa yang masih menganggap diri mereka sebagai murid dari Sekte Dewa Lima Racun? Orang tua itu melambaikan tangannya, dan aura penindasannya sedikit meredah. Dia kemudian bertanya, berapa banyak dari kalian yang datang? Hanya aku, jawab wanita itu dengan tenang. Jika kamu sendirian, bisakah kamu menemukan harta karun Sekte kami? Jika aku memberitahumu, tidakkah kamu akan membunuhku? Ayah! Tuan Muda Panji tiba-tiba melangkah maju dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Mengapa membuang-buang napasmu padanya? Ayo tangkap dia dan siksa dia di kolam racun. Dia secara alami akan menceritakan semuanya kepada kita. Orang tua itu memerintahkan Tuan Muda Panji untuk diam, lalu menganggup ke arah wanita itu. Kamu bukan tandinganku. Karena kamu juga anggota dari Sekte Dewa Racun, mengapa kamu tidak bergabung denganku? Aku memiliki pasukan yang kuat dan fondasi yang kuat. Aku membutuhkan orang-orang sepertimu untuk bergabung denganku. Jika saatnya tiba, Anda dapat membantu saya mengalahkan kekuatan Master Spanduk di dunia kecil lainnya. Saat saya menjadi Master Sekte, saya pasti akan menjadikan Anda Master Spanduk. Kamu berani mengkhianati Sekte dan menjadi Master Sekte. Wanita itu berteriak dengan dingin. Dia tampak halus, tapi tatapannya setajam pedang. Master Spanduk mengangkat kepalanya dan merentangkan tangannya. Haha, sudah bertahun-tahun. Sekte Dewa Lima Racun telah menjadi masa lalu. Begitu saya menjadi Master Sekte, saya akan mengubah Sekte Dewa Racun dan membangun tatanan baru. Pengkhianat itu seperti babi dan anjing. Pengkhianat sepertimu yang lebih buruk dari babi dan anjing pasti akan dihukum oleh Sekte di masa depan karena mengucapkan kata-kata tercelah seperti itu. Kamu akan hidup dalam siksaan abadi. Dia tidak menyangka wanita berjubah hitam itu akan mengungkapkan sikap yang berbeda dari pria tua itu. Dia mendukung Sekte Lima Racun Ilahi. Kamu bisa menyebutku pengkhianat, tapi Sekte Lima Racun Ilahi sudah ketinggalan saman. Jika ada yang berani menghukumku, aku akan menjadi Master Sekte. Aku adalah segalanya. Itu karena kamu tidak tahu asalmu asal Sekteku. Jika kamu mengetahuinya, bahkan jika kamu memiliki keberanian sepuluh kali lipat, kamu tetap tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Orang tua itu langsung marah. Aku tidak tahu asalmu asalmu, tapi kakekku adalah Master Panji sejati dari Sekte Dewa Lima Racun puluhan ribu tahun yang lalu. Dia memiliki lambang api suci Master Panji. Tahukah kamu apa itu lambang api suci Master Panji? Anda hanyalah seorang murid. Tahukah Anda seperti apa Sekte Lima Racun Ilahi puluhan ribu tahun yang lalu menyerang? Tuan Muda Panji akhirnya tidak tahan lagi. Seseorang berani bersikap kurang ajar kepada ayahnya. Guntur meraung. Berdengung. Lebih dari 20 ahli bergegas dari segala arah. Racun yang mereka keluarkan berubah menjadi 5 jenis monster berbeda. Ada kalajengking besar dengan satu tanduk, katak menjijikan dengan kulit putih giyok, laba-laba hitam besar, dan ular perak racun segudang yang pernah dilihat Chen Feng sebelumnya. Namun, ular perak racun segudang berukuran sangat besar. Terakhir, ada cacing gu yang dimiliki banyak petani. Mereka mirip dengan blut gu. Lima jenis monster gas beracun itu terlalu menakutkan. Setelah Tuan Muda Panji membentuk segel, langit dipenuhi monster gas beracun. Wanita berjubah hitam dan Su Fang sudah lama dikepung. Tidak mungkin mereka pergi. Dalam sekejap, mereka dikelilingi oleh lebih dari 20 ahli. Wanita berjubah hitam itu mengeluarkan sejumlah besar tanda racun. Ketika meledak, mereka berubah menjadi ular perak 10 ribu racun yang besar. Ular perak 10 ribu racun tiba-tiba muncul seperti naga melingkar. Ia menyapu ekornya dan membuka mulutnya untuk memuntahkan api beracun. Itu memblokir monster beracun di sekitarnya dan menghancurkan mereka satu per satu. Adapun Su Fang. Dia sedang menunggu kesempatan. Dia tidak ingin menggunakan kekuatannya saat ini. Dia ingin mengamati sebentar. Su Fang juga waspada terhadap ular perak 10 ribu racun yang melingkar seperti naga. Bagaimanapun, itu sangat beracun. Raksasa Yu Chengping diam-diam berkata, Tuan, ini adalah lima jenis belut gu yang sangat beracun dari lima racun sekte ilahi, kalajengking bertanduk, katak putih, ular perak, dan laba-laba roh. Masing-masing jenis perlu diberi resep racun rahasia dari A usia muda. Setelah mereka menjadi iblis besar, racun mereka dihilangkan dan diberikan kepada murid-murid sekte lima racun ilahi untuk dikultivasi. Namun, budidaya murid-murid sekte lima racun ilahi tidaklah mudah. Murid di bawah alam jiwa yang hanya bisa mengolah paling banyak dua jenis racun. Sekte Dewa Lima Racun Blutgu, kalajengking bertanduk, katak putih, ular perak, dan laba-laba roh. Namun, Su Fang masih tidak mengerti mengapa Blutgu juga merupakan makhluk beracun. Ada banyak darah gu di lembah Raja Gu. Itu semua adalah harta karun yang digunakan oleh para petani untuk berkultivasi. Mengapa mereka menjadi makhluk beracun di sekte lima racun ilahi? Singkatnya, masih banyak hal yang tidak dia mengerti. Dia tidak punya waktu untuk memahaminya secara detail. Ayah, bagaimana perempuan jalang itu bisa memiliki rune ular perak yang begitu kuat? Mungkinkah vaksi Master Spanduk miliknya punya banyak jagoan besar? Di atas, Master Spanduk dan Master Spanduk muda saat ini sedang memerintahkan lebih dari 20 orang untuk sepenuhnya mengontrol ruang dan mengepung dua orang di bawah. Tuan muda Panji mengertakan gigi karena marah. Dia mengira dia bisa membunuh kedua orang itu dalam waktu singkat, tapi sekarang sepertinya dia meremehkan wanita ini. Pemimpin Panji mengangkat alisnya dan berkata, jika itu benar-benar seperti yang kamu pikirkan, he he, maka aku tidak bisa membunuh gadis kecil ini. Aku akan membiarkan murid-muridku menangkapnya hidup-hidup. Aku akan mencari tahu siapa di belakangnya dan membawa mereka di bawah sayapku. Formasi Hebat 5 Racun, Kala Jengking Bertanduk Dalam sepersekian detik, lebih dari 20 ahli membentuk segel yang sama. Makhluk beracun yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Sufang dan wanita berjubah hitam tiba-tiba berubah menjadi Kala Jengking bertanduk sepanjang 300 meter. Ekornya menusuk wanita berjubah hitam itu. Ular perak 10 ribu racun itu seperti makhluk hidup. Ia mengayunkan ekornya dan mengenai alat penyengat beracun Kala Jengking bertanduk. Namun, guncangan ini menyebabkan sejumlah besar retakan muncul pada ular perak 10 ribu racun. Wanita berjubah hitam itu juga mengeluarkan setegup darah. Kenapa kamu tidak menyerang? Wanita berjubah hitam itu mundur selangkah dan menatap Sufang. Yang terakhir ini tidak berdaya. Bahkan jika aku menyerang, aku tidak akan mampu menggoyahkan teknik rahasia Sekte 5 Racun Ilahi. Kalau begitu tunggu kematianmu. Tidak, aku punya bantuan. Membantu. Wanita berjubah hitam itu melihat sekeliling, seolah dia tidak percaya bahwa dia mendapat bantuan. Saat 10 ribu racun ular perak akan hancur, 20 ahli di atas mengaktifkan formasi. Kala jengking bertanduk menghilang dan berubah menjadi ular perak 10 ribu racun. 366. Sufang melambaikan tangan kanannya, dan gas beracun tiba-tiba muncul. Perhatikan baik-baik, penolong ada di tanganku. Seperti yang diharapkan. Gas beracun. Wanita berjubah hitam itu tertarik dengan gas beracun itu karena terkejut. Gas beracun dilepaskan oleh Sufang dan diubah menjadi energi tanpa batas. Bersamaan dengan telapak tangan Sufang, Sufang meraih energi beracun yang mengelilingi mereka. Tut tut. Sufang tidak menyerang 10 ribu ular perak beracun di atas, tetapi energi beracun yang terpenjara di belakang mereka. Telapak tangan ini juga mengandung 5 racun ki sejati, dan menyebabkan lubang muncul di ki sejati yang dikendalikan oleh lebih dari 20 ahli. Kenapa kamu masih belum pergi? Memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri menuju kerangka itu, dia berteriak pada wanita berjubah hitam. Berdesir. Keduanya tidak takut dengan 5 racun benarki beracun yang menyebar di udara. Mereka terbang keluar dari lubang dan segera melarikan diri ke awan kelabu tebal. Mereka benar-benar berhasil berjuang. Setelah beberapa saat, Bannerlord menyadari bahwa mereka berdua telah melarikan diri. Dia dan Tuan Panji muda memimpin sekelompok ahli dan mengejar hutan kabut abu-abu. Apakah kamu juga murid dari Sekte Dewa 5 racun? Sejak pertama kali aku melihatmu, aku merasakan aura familiar dari tubuhmu. Di kedalaman hutan kabut abu-abu, dua sosok muncul seperti percikan api dan dengan cepat melewati hutan. Wanita berjubah hitam itu menggunakan persepsi ilahinya dan bertanya dengan heran. Su Fang tidak terkejut. Dia sudah merasa pihak lain sepertinya telah memperhatikan sesuatu. Sebenarnya, saya sudah lama memperoleh harta dharma dari Sekte Dewa 5 racun. Bisakah Anda memberitahu jenis harta dharma apa itu? Apakah itu Fas Diok Raksasa? Iya. Kamu cukup beruntung. Aku sudah lama mencari di hutan kabut alam luar. Fas Diok Raksasa adalah salah satu harta karun yang ingin kutemukan. Aku tidak menyangka kamu akan mengalahkanku dalam hal itu. Dari perkataanmu, mungkinkah kamu masih ingin merebut Fas Diok Raksasa dariku? Kalau begitu kamu salah. Meskipun saya berasal dari Sekte Ilahi 5 racun, kenyataannya Sekte Ilahi 5 racun telah menurun. Karena Sekte Ilahi tidak ada lagi, peraturan dan ketentuan tersebut tidak memiliki efek mengikat pada siapapun. Saya hanya ingin menjadi lebih kuat dan pergi ke dunia yang hebat. Desis, desis. Saat wanita berjubah hitam itu selesai berbicara, ada beberapa gerakan di belakang mereka. Ketika mereka berbalik, mereka melihat banyak ular perak beracun segudang mengejar mereka. Ular perak 10 ribu racun dapat melacak 5 racun Zenki. Sepertinya Banner Master menyerang dari belakang. Orang Agung Yue Zen mentransmisikan persepsi ilahinya, Guru, Anda harus bertindak secara terpisah dari tubuh sejati 5 racun. Penguasa Panji dan yang lainnya tidak akan melepaskannya. Anda tidak memiliki ki sejati 5 racun. Segudang racun perak ular tidak bisa melakukan apapun padamu. Jika memang benar demikian, untunglah Guru Agung Yue Zen diam-diam melindunginya. Jika bukan karena buaya purba ini, dia pasti sudah lama pergi sendirian. Dia segera berkomunikasi dengan raksasa Yu Cheng Ping, jika tubuh sejati 5 racun benar-benar berasal dari markas besar sekte ilahi 5 racun dan diciptakan oleh penguasa 5 racun dan para raksasa kuat itu, akankah lebih mudah baginya untuk menemukan sisa-sisanya? Penguasa 5 racun daripada dirimu Memang benar, seperti yang Guru pikirkan, tubuh sejati 5 racun bahkan akan memiliki sebagian dari kekuatan penguasa 5 racun. Inderanya jauh lebih kuat daripada milikku. Jika aku bisa merasakan 10 sang, dia bisa merasakan 10 sang. Jika itu masalahnya, dia mengambil keputusan dan memerintahkan Yang Mulia Yue Zen, saya datang ke domain Wu Tan untuk meningkatkan kekuatan saya. Ikuti saya dalam kegelapan. Saya ingin mendapatkan sumber daya di tengah pertempuran dan meningkatkan kekuatan saya. Orang Yang Mulia Yue Zen tidak mengatakan apapun lagi dan bersembunyi dalam kegelapan, menjadi pelindung Su Fang yang paling setia. Panji penguasa hanya berjarak 100 meter di belakang kita. Jika bukan karena kekuatan alam luar, dia bisa menggunakan gambar ilahi untuk menekan kita pada jarak ini. Saat ini, wanita berjubah hitam melirik ke belakang dan ekspresinya berubah. Dia awalnya memiliki kekuatan untuk membunuhmu, tapi dia tidak melakukannya. Di matanya, kamu dan aku hanyalah dua mangsa yang harus dia buru. Jadi kamu dan aku harus bekerja sama. Kamu memiliki raksasa Yu Cheng Ping dan datang ke hutan kabut alam luar. Tidakkah kamu ingin mendapatkan lebih banyak harta? Aku sebenarnya tidak mau. Dengan ahli sepertimu dan Tuan Panji, apa yang bisa ku dapat? Aku tidak punya kelebihan apapun. Mengetahui kekuatanku sendiri adalah sebuah keuntungan. Kamu orang yang menarik, tapi kamu tetap harus lepas dari kesulitan ini. Wanita berjubah hitam itu melirik ke belakang lagi. Dia melambat sedikit dan melepaskan sosok dari telapak tangannya. Mereka semua adalah orang-orang beracun. Dari alam penggabungan surga hingga alam yang bayi, ada lebih dari selusin pria beracun. Kesulitan mengendalikan manusia racun sama dengan kesulitan mengendalikan boneka dan pelayan. Seorang kultifator fana hanya bisa mengendalikan paling banyak satu hingga tiga pelayan. Hanya mereka yang memiliki kemampuan yang bisa mengendalikan pelayan dalam jumlah besar. Ayo pergi. Tatapan wanita berjubah hitam itu terfokus ke depannya. Auranya bergetar dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Ketika Su Fang memanggil pedang terbangnya, dia melihat ke arah orang-orang beracun di belakangnya dan melihat bahwa masing-masing dari mereka telah berubah menjadi sebuah barisan. Orang-orang beracun itu memasukkan diri mereka ke dalam barisan, membentuk seekor laba-laba besar. Teknik pamungkas lima racun ilahi sekte memang tidak ada habisnya. Namun, kekuatan sebesar itu diklasifikasikan sebagai sekte jahat dan tidak ditoleransi oleh jalan lurus. Misalnya, manusia racun, pemurni racun, tubuh sejati lima racun, del, semuanya ingin mengambil sejumlah besar orang yang tidak bersalah. Dalam waktu singkat, mereka telah memasuki hutan terapung lainnya. Di bawah mereka, samar-samar mereka bisa melihat daratan luas. Selusin pria beracun hanya bisa menunda mereka untuk sementara waktu. Untuk mengusir para ahli itu sesegera mungkin, keduanya terbang keluar dari ujung lain hutan terapung dan memasuki kedalaman daratan. Tuan, Anda telah mengusir orang-orang sekte jahat itu. Haruskah bawahan ini menunjukkan dirinya? Di pegunungan, keduanya masih terbang. Saat ini, suara pendeta Yuezhen terdengar dari belakang mereka. Ini masih belum waktunya. Aku masih belum tahu siapa musuhnya dan kesulitan apa yang akan kita hadapi. Jika kita dalam bahaya, kamu bisa membantuku. Sambil terus menyembunyikan pendeta Yuezhen di belakang mereka, dia percaya bahwa betapapun kuatnya teknik sekte lima racun ilahi, mereka hanya akan mampu merasakan para penanam racun. Adapun pendeta Yuezhen, mereka tidak akan bisa dengan mudah merasakannya. Ini tentang waktu. Satu jam kemudian, wanita berjubah hitam itu berhenti di sebuah lembah. Pada saat ini, matanya sama menakutkannya dengan mata ular beludak. Sekilas, Su Fang merasa percaya diri. Sebagai tubuh sejati lima racun, wanita berjubah hitam seharusnya memiliki beberapa kemampuan bawaan iblis ular. Misalnya, kemampuan ular perak untuk merasakan lima racun ki sejati berarti indera wanita berjubah hitam itu bahkan lebih hebat daripada botol Giyok Raksasa. Tubuh sejati lima racun tidak hanya aneh, tetapi juga menakutkan. Hai. Keduanya memasuki gua alam di tebing. Setelah duduk, wanita berjubah hitam itu meninggalkan formasi penginderaan. Dia kemudian menganggup kepada Su Fang, ada lima pria beracun di dalam botol Giyok Raksasa. Kamu tahu itu kan? Bagaimana Anda tahu? Mungkinkah dia benar-benar ingin mengincarnya? Aku juga mendengarnya. Tidak, aku tidak akan menyembunyikannya. Aku bisa merasakan botol Giyok Raksasa, dan juga bisa merasakan identitasku. Benar kan? Yah, memang begitu. Su Fang dengan lugas mengakuinya. Wanita berjubah hitam itu tersenyum. Lalu kenapa kamu bertanya padahal kamu sudah tahu jawabannya? Kalian semua tidak jujur. Bukannya aku tidak jujur, tapi basis kultifasiku hanya di alam kematian. Aku harus berhati-hati dalam segala hal. Identitasmu adalah tubuh sejati lima racun yang disegel di kolam racun oleh Master Sekte dan banyak ahli. Puluhan ribu tahun yang lalu ketika Sekte lima racun ilahi masih ada. Su Fang membela diri. Saat itu, Master Sekte telah meninggalkan tujuh kolam racun, berniat untuk mengolah tujuh tubuh sejati lima racun agar dia dan tetua agung Sekte tersebut dapat memiliki dan mengolah tubuh sejati lima racun. Namun siapa sangka bahwa Master Sekte telah gagal dalam kesengsaraannya dan menyegel altar utama. Ketika para ahli Sekte mengetahui bahwa Master Sekte telah jatuh, mereka semua memberontak dan berpindah pihak, menyebabkan perselisihan internal selama ratusan tahun di dalam Sekte lima racun ilahi. Pada akhirnya, Sekte tersebut tidak dihancurkan oleh kekuatan lain, melainkan dihancurkan oleh rakyatnya sendiri. Dalam puluhan ribu tahun, manusia racun di enam kolam racun lainnya, karena kekurangan energi, semuanya berubah menjadi debu di tengah jalan. Melalui perjalanan mereka, tapi aku juga punya sedikit keberuntungan, wanita berjubah hitam itu melanjutkan, saat itu, aku adalah seorang penguasa Panji di dalam Sekte Dewa Lima Racun. Posisiku tidak sebanding dengan tetua agung, tapi aku masih seorang banner lord yang mengendalikan puluhan ribu orang. Tapi saat aku naik ke posisi banner lord, aku dijebak oleh tetua agung dan secara pribadi dihukum oleh Master Sekte, memurnikanku menjadi manusia racun dan memenjarakanku di kolam racun untuk memurnikan tubuh sejati lima racun. Kukira aku sudah ditakdirkan untuk mati, tapi langit punya mata. Saat itu, saya secara tidak sengaja memperoleh teknik budidaya pemurnian roh Sekte Jahat yang tidak lengkap, yang merupakan teknik budidaya tingkat abadi. Aku tidak menyangka kamu akan mengalami pengalaman seperti itu. Hidupmu sangat sulit. Setelah mendengar itu, dia sangat tersentuh. Dia tidak menyangka dia akan dihukum oleh penguasa lima racun. Itu sama dengan menyempurnakannya menjadi pelayan atau boneka. Dia tidak memiliki keinginannya sendiri dan hanya berupa mayat berjalan. Namun pada akhirnya, dia keluar dari kesulitan dan mendapatkan tubuh sejati lima racun. Jika penguasa lima racun masih hidup, dia pasti tidak akan percaya hal seperti itu akan terjadi di tangannya. Meski begitu, dia tetap tidak mudah mempercayainya. Raksasa Yu Chengping diam-diam menyampaikan, Tuan, tanyakan padanya siapa namanya, dan saya akan tahu apakah dia berbohong kepada Anda. Su Fang memikirkannya dan mengajukan pertanyaan ini. Wanita berjubah hitam itu juga langsung menjawab bahwa dia dipanggil ibu ilahi jahat. Saat itu, dia memiliki budidaya alam bencana. Dia juga menyebutkan asal-muasal tetua yang menjebaknya. Adapun raksasa Yu Chengping, dia juga tahu tentang ibu ilahi jahat. Hanya saja dia belum pernah berinteraksi dengannya sebelumnya. Lagipula, seorang petinggi yang baru saja menjadi master spanduk tidak dapat memahami segalanya tentang sekte dewa lima racun. Kamu sedang mengujiku. Ibu ilahi jahat sangat cerdas. Tubuh sejati lima racun mengubahku menjadi monster, tapi itu tidak membuatku menjadi bodoh. Kamu tidak percaya padaku. Kita hanya bertemu secara kebetulan. Kamu tidak bisa mengharapkan aku untuk sepenuhnya mengabdi padamu, kan? Di interogasi seperti ini, Su Fang juga merasa agak tidak berdaya, tapi dia harus jujur. Dia harus membiarkan dia melihat ketulusannya. Saat itu, penguasa lima racun mendorongku ke dalam jurang kutukan abadi. Oleh karena itu, sekte ilahi lima racun sebenarnya bukan apa-apa di mataku. Aku juga bukan lagi Master Panji. Kamu dan aku dapat bekerja sama untuk menemukan harta karun lainnya, serta mayat penguasa lima racun. Suara ibu ilahi jahat juga menjadi lebih lembut. Kuali Raja Surgawi lima racun, lima harta karun sejati, dan tubuh Master Sekte mengandung ki sejati lima racun. Saya dapat menyatu dengan tubuhnya. Jika Anda dan saya bekerja sama, kita dapat membagi Kuali Raja Surgawi lima racun dan Kuali Raja Surgawi lima racun. Lima harta karun sejati sama rata. Bagaimana? Lima harta karun sejati. Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Tuan, lima harta karun sejati adalah lima harta karun sejati yang dimurnikan dari Gudara, Kalajengking Bertanduk, Katak Putih, Ular Perak, dan Labalabaroh. Setelah membesarkan mereka selama sepuluh ribu tahun, mereka adalah lima harta karun sejati yang dimurnikan dari lima monster besar. Jika digabungkan, mereka adalah lima harta karun sejati. Harta karun ajaib semacam itu tidak cocok untuk digunakan oleh guru, tetapi untuk tubuh sejati lima racun, itu adalah harta karun yang dibuat khusus. Raksasa Yu Chengping segera menjelaskan kepada Su Fang. Setelah merenung beberapa saat, Su Fang segera mengangguk. Mari kita bekerja sama. Saya ingin Kuali Raja Surgawi lima racun. Saya tidak menginginkan yang lain. Bagaimana menurutmu? Ibu ilahi jahat sangat senang. Kali ini, ini sangat mudah. Faktanya, masih banyak harta sakti yang tersebar di hutan kabut alam luar. Karena saya memiliki kekuatan yang ditinggalkan oleh Master Sekte di tubuh saya, saya akhirnya bisa datang ke alam hutan dan menemukan hutan kabut alam luar. Saya dapat memastikan bahwa mayat Master Sekte ada di suatu tempat di kedalaman. Kamu dan aku sama-sama mendapat manfaat. Kenapa kamu tidak punya rencana? Rencananya sudah lama dipikirkan. Saya perlu mengaktifkan Raksasa Yu Chengping bersama Anda dan bekerja sama dengan saya untuk merasakan aura penguasa lima racun. Saya memperkirakan dalam waktu kurang dari setengah bulan, kita dapat menemukan lokasi spesifiknya dari mayat tersebut. Dan ketika kita menemukan mayat tersebut, kita dapat menemukan kuali Raja Surgawi lima racun dan mengaktifkan segelnya. Kita dapat menggunakan segel tersebut untuk menemukan keberadaan kuali Raja Surgawi. Ayo pergi. Keduanya cocok dan terbang keluar dari Ngarai. 367. Saat Su Fang dan Ibu Ilahi Jahat pergi, beberapa ular perak sepanjang satu kaki keluar dari tanah dan mengendus-endus di udara, lidah mereka perlahan menyedot ki spiritual khusus. Di luar Ngarai. Keduanya melewati hutan mirip pegunungan. Ketika mereka berada di udara, mereka menemukan bahwa hutan di sekitarnya tidak bergerak dengan cepat. Ibu Ilahi Jahat membentuk segel tangan, dan tubuhnya di bawah jubah hitam sepertinya mengandung aura yang dapat mengendalikan ruang di sekitarnya. Tubuh Sejati Lima Racun Kekuatan Ibu Ilahi Jahat saat ini berada di antara alam bencana dan alam yang baru lahir. Sebelum dia berubah menjadi manusia racun, dia sudah berada di alam bencana. Dengan demikian, tubuh Sejati Lima Racun miliknya telah benar-benar mencapai alam bencana. Selama dia meningkatkan kekuatannya, dia akan memiliki kekuatan ahli alam bencana. Raksasa Giok Chengping Setelah menunggu beberapa saat, Su Fang juga mulai membuat segel tangan. Gas beracun lima warna dikeluarkan dari telapak tangannya. Kelima warna tersebut sebagian besar berwarna abu-abu, putih, dan hitam. Saat mereka menyatu, rasanya seperti hari mendung. Energi Raksasa Jade Chengping memasuki segel tangan Ibu Ilahi Jahat. Empat kepala lagi muncul di sekelilingnya. Namun, itu tidak nyata, melainkan ilusi. Dia menggunakan kemampuan lima racun tubuh Sejati. Dalam keterkejutannya, dia diam-diam berkomunikasi dengan Raksasa Jade Chengping. Roh Primordial Raksasa memperkenalkan, Guru, tubuh Sejati Lima Racun sangatlah luar biasa. Sebelum lima manusia racun besar ditindas, kekuatan dan kemampuan mereka semuanya menyatu dengan tubuh asli. Oleh karena itu, Ibu Ilahi Jahat ini memiliki kemampuan lima besar. Terutama kepala ular perak itu, hal itu dapat membuat persepsi dan kemampuan pelacakannya mencapai tingkat yang bahkan tidak dapat dibandingkan oleh Master Spanduk. Dalam hal ini, dia tidak hanya memiliki lima kemampuan, dia juga memiliki kekuatan lima kali lipat dari seorang kultifator biasa. Itu benar. Tubuh Sejati Lima Racun sungguh luar biasa. Sayangnya, hal itu dapat membuat seseorang memiliki kekuatan lima kali lipat dari lawan dengan level yang sama. Namun, mereka harus membayar harga sebagai imbalan atas kekuatan itu. Rumor mengatakan bahwa Master Sekte pertama dari Sekte Dewa Lima Racun mengembangkan tubuh Sejati Lima Racun. Begitulah cara dia bisa bergerak tanpa hambatan melalui dunia kecil dan membangun Sekte yang kuat. Pada saat itu, Sekte Dewa Lima Racun menjadi Sekte Jahat Nomor Satu, Raja Kejahatan. Dalam hal ini, Ibu Ilahi Jahat akan menjadi ahli yang tiada tarannya di masa depan. Tentu saja, dia sudah memiliki segalanya yang membuat iri semua orang di kultus jahat. Aku khawatir dia ingin menemukan mayat penguasa lima racun sehingga dia dapat menyerap esensi dari kultus penguasa lima racun dan meningkatkan kekuatannya. Kekuatannya lagi, dia bahkan mungkin ingin merebut mayat penguasa lima racun. Singkatnya, jika dia mendapatkan mayat penguasa lima racun, kekuatannya akan meningkat seratus kali lipat dalam waktu singkat. Kalau begitu aku akan bekerja sama dengannya. Lepaskan lebih banyak kekuatanmu. Setelah mengobrol diam-diam, Sufang sepertinya punya ide baru. Bunda Ilahi Jahat segera merasakan kekuatan agung. Matanya terkadang dalam, terkadang bingung, dan terkadang berubah menjadi mata ular. Sekitar dua jam kemudian, tidak ada apapun dalam jarak sepuluh ribu meter. Segelnya menghilang, dan Ibu Ilahi Jahat kembali normal. Agak kecewa, dia sekali lagi bergerak maju bersama Sufang. Setelah terbang sejauh sepuluh ribu meter, Ibu Ilahi Jahat mulai merasakannya lagi. Begitu saja, keduanya berjalan dan berhenti, menggunakan radius sepuluh ribu meter sebagai ruang penginderaan mereka. Sepanjang perjalanan, mereka merasakan banyak hutan terapung dan kedalaman bumi, namun mereka tidak menemukan apapun. Pada malam ini, malam di alam luar sebenarnya tidak gelap. Hanya saja ada lapisan keheningan tambahan dan awan hitam. Di tengah hutan terapung, Sufang dan Ibu Ilahi Jahat sedang beristirahat di kanopi dua pohon besar. Aku sudah menyempurnakan semua hati es dan hati api yang kuperoleh di gerbang Siansa. Sedangkan untuk banyak ramuan roh bermutu tinggi dan ramuan abadi, aku meninggalkannya untuk menyempurnakan pil perampas kehidupan dan pil obat lainnya. Buah abadi adalah sesuatu yang hanya bisa saya gunakan ketika saya menerobos ke alam jiwa yang atau ketika saya menghadapi bencana besar. Melepaskan kekuatan orang suci sempurna untuk merasakan lingkungan sekitar, dan menambahkan fakta bahwa yang mulia Yuezhen bersembunyi di kedalaman, Sufang terus-menerus waspada. Dia juga menggunakan transformasi sembilan yang sembilan untuk berkultivasi. Kekuatan seni telapak tangan penyembah surga sangat mengejutkan. Dari tujuh kemampuan ilahi agung dari sekte penyegel abadi, hanya energi astral dewa langit kuning kecil yang mungkin mampu mencapai tingkat yang sama dengan seni telapak tangan penyembah surga di masa depan. Jejak telapak tangan melayang di sekitar tubuh Sufang saat dia memadatkannya. Jejak telapak tangan itu berbentuk dua tangan yang sedikit dirapatkan. Seolah-olah ada banyak ahli yang tersembunyi di kedalaman dan menepuk tangan mereka di sekitar Sufang. Berdengung. Sesaat kemudian, jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul, lalu menghilang. Dua telapak tangan besar melingkari Sufang, dan jika digunakan untuk menyerang, telapak tangan itu akan menghancurkan Sufang menjadi daging cincang dalam sekejap mata. Siapa yang bisa menduga bahwa Sufang adalah seorang penggarap abadi yang bisa menggunakan seni energi kelas abadi sesuka hatinya? Teknik telapak tangan penyembah surga adalah teknik tidak lengkap yang telah menyerap intisari dari tanda segel di dunia abadi. Sufang hanya mampu menyerap sebagian saja. Meski begitu, itu masih cukup bagi Sufang, kapten juniornya, dan pelayannya untuk berkultivasi. Bagi organisasi manapun, teknik intisari dunia fana, seperti tujuh kemampuan ilahi, adalah fondasi yang dapat mereka gunakan untuk membangun diri mereka sendiri. Adapun seni energi tingkat tinggi, seperti teknik telapak tangan penyembah surga, bagaikan bumbu, dan merupakan inti kekuatan organisasi. Sufang tidak kekurangan sumber daya. Yang kurang darinya adalah waktu. Misalnya, setetes darah intisari dari mayat Raja Icebound sudah cukup untuk memperkuat tubuh kedagingannya. Begitu dia mencapai lingkaran besar, dia akan dapat membuka lebih banyak lagi kemampuan yang tidak diketahui. Tidak mungkin menjadi gemuk dalam sekali duduk. Itu tetap sama, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang dimilikinya. Seseorang harus memiliki cukup waktu untuk mencerna dan memadukannya untuk mencapai tujuan yang kuat. Tentu saja ada metode yang lebih langsung. Pemberdayaan Misalnya, dia dapat meminta guru Agung Yuezhen atau Li Zheqing membersihkan sum-sum Sufang, dan menggunakan kemampuan ilahi pemberdayaan untuk secara langsung memperkuat tubuh kedagingan Sufang ke lingkaran besar pembersihan sum-sum dan meningkatkan basis kultivasinya. Namun dengan cara ini, saat dia melawan Pangeran Sue, bukan Sufang yang melawannya, melainkan kekuatan dari kekuatan besar. Daripada menerima pemberdayaan, akan lebih baik jika guru Agung Yuezhen membunuh Pangeran Sue untuk selamanya. Seseorang harus hidup bermartabat. Kepribadian Sufang bukanlah orang yang suka meminta bantuan dalam segala hal. Dari negara bagian Zhao hingga saat ini, dari pemuda yang tidak dapat berkultivasi hingga ahli yang dapat mengguncang dunia kultivasi, dia telah mengambil langkah demi langkah, melewati lubang-lubang tersebut. Jika dia memperoleh bagian ketiga dari Roh Ki Dharma Ungu, maka Sufang sangat yakin bahwa dia bisa melawan Pangeran Sue 10 tahun kemudian. Setelah tiga bagian Roh Ki Dharma Ungu menyatu dan dia memiliki Roh Dharma yang lengkap, Sufang dapat dengan sempurna menyatu dengan Pagoda 6 Jalan Suan Huang dan memiliki Harta Ajaib Kelahiran. Setelah Harta Ajaib Kelahiran terbentuk, ditambah dengan kemampuan untuk mencapai lingkaran besar pemurnian tubuh, serta cara lain, bahkan jika basis budidaya Sufang tidak dapat mencapai level Pangeran Sue, dia masih bisa melawan Pangeran Sue. Aku harus mempercepat laju penindasan para komandan kecil. Kali ini, ketika aku melawan Pangeran Sue, aku masih harus bergantung pada si kuning misterius. Semakin banyak komandan kecil yang ditekan oleh si kuning misterius, semakin besar kekuatan yang dapat diberikannya kepada aku. Alur pemikirannya sangat jelas. Sufang berpikir bahwa dia masih berada di tahap ketujuh kematian, dan kekuatannya hanya berada di sekitar tahap kelima kematian. Dia bahkan tidak bisa mencapai alam yang baru lahir, jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan ahli alam bencana? Keuntungan Seolah Raja Bulu Hijau telah mengingatkannya, Sufang mulai menggunakan kelebihannya sendiri. Hanya dengan menggunakan kelebihannya secara sempurna dia bisa menang melawan yang kuat. Pada akhirnya, itu bukanlah alam suci asal, juga bukan artefak mutiara dao yang diperoleh dari gerbang siansa, juga bukan fas biok raksasa. Gajah Dewa Api, Golem Kristal Api, Laburo Awan Api, dan harta karun Dharma lainnya semuanya sedang dalam proses peningkatan. Bahkan jika dia mengalahkan mereka, mustahil untuk melawan Pangeran Sue. Kekuatan Pangeran Sue sungguh tak terduga. Bahkan harta karun Dharma bermutu tinggi tidak dapat bersaing dengannya. Hanya pagoda 6 Jalan Suanhuang yang bisa melakukannya. Untuk merangsang pagoda 6 Jalan Suanhuang, dia harus menyatu dengannya dengan sempurna atau mendapatkan roh Ki Dharma Ungu. Tapi sekarang, hanya ada satu pilihan, yaitu menekan para komandan kecil secara sembarangan. Di masa depan, saat dia melawan Pangeran Sue, dia bisa menyerap kekuatan komandan kecil yang tak terhitung jumlahnya dan bersaing dengannya. Bisakah Anda memberi saya 5 manusia beracun besar? Tidak masalah jika Anda tidak memberi saya 5 manusia beracun besar. Bisakah Anda membiarkan Vas Geok Raksasa mengekstrak beberapa esensi 5 racun untuk saya kembangkan? Ibu Ilahi Jahat, yang berada 100 meter jauhnya, tiba-tiba menyampaikan pikirannya. Dia tidak bisa menolak, dan jika dia ingin menemukan mayat penguasa 5 racun, dia harus bergantung pada Ibu Ilahi Jahat. Semakin kuat dia, semakin besar kemungkinan dia mendapatkan kuali Raja Surgawi 5 racun. Merasa, setelah beberapa saat, sebuah tanda racun terbang keluar dari telapak tangan Sufang. 100 meter jauhnya, di kanopi, segel tangan menangkap rune itu. Di dalam kanopi, Bunda Ilahi Jahat tersenyum dan berkata, terima kasih banyak. Saya dulu adalah seorang penggarap alam bencana, dan empat manusia beracun besar yang saya miliki juga memiliki tubuh alam bencana ketika mereka masih hidup. Saya baru saja mendapatkan kembali kebebasan saya dari alam bencana. Sekte Dewa 5 racun, dan kekuatanku hampir sama dengan kultifator alam jiwa yang. Aku masih membutuhkan banyak esensi 5 racun untuk memulihkan kekuatanku. Inilah sebabnya aku ingin mendapatkan mayat penguasa 5 racun dan Dewa 5 racun. 5 Harta Dharma Sejati Setelah beristirahat selama beberapa hari, keduanya keluar untuk merasakan aura 5 racun lagi. Setelah melewati sejumlah besar gunung dan hutan terapung, mereka memasuki kedalaman hutan berkabut alam luar. Mereka hampir tersesat di hutan berkabut alam luar. Berdengung. Pada saat ini, Bunda Ilahi Jahat sedang merasakan sesuatu. Tiba-tiba, aura di sekelilingnya bergetar, membentuk ular perak 10 ribu racun. Ular perak itu menjulurkan lidahnya dan terus meludah ke kiri. Sufang, yang berdiri di belakang, buru-buru maju ke depan, ketemu. Ada aura samar. Aku tidak yakin apakah itu penguasa 5 racun atau harta karun yang berserakan di sini. Mungkin itu adalah mayat penguasa 5 racun. Lagi pula, aku bisa merasakan jejaki sejati 5 racun yang murni. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan oleh harta ajaib. Setelah puluhan ribu tahun, mayat penguasa 5 racun masih belum membusuk. He he, budidaya penguasa 5 racun telah mencapai tingkat ascending immortal. Itu setara dengan setengah immortal. Bahkan jika berada di lingkungan yang buruk, itu tidak akan mudah membusuk dalam puluhan ribu tahun. Jika seseorang ingin menghancurkannya, itu tidak akan rusak tanpa puluhan ribu tahun atau bahkan ribuan tahun. Suara mendesing. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka menginjak pedang terbang mereka dan memasuki angkasa lagi. Saat orang suci jahat terbang di udara, matanya seperti ular perak dari waktu ke waktu, mengintip ke dalam. Tampaknya kemampuan penglihatannya tidak kalah dengan lingkaran besar Sufang. Setelah 10 ribu meter, keduanya berhenti dan merasakan sesuatu lagi. Kali ini, bahkan raksasa Yu Chengping merasakan sesuatu, yang membuat Sufang bersemangat. Setelah 10 ribu meter berikutnya, mereka melewati beberapa hutan terapung. Tiba-tiba, mereka mendengar suara angin terkoyak, dan melihat udara di depan mereka berputar ke arah berlawanan. Ketika mereka semakin dekat, Sufang dan ibu ilahi jahat terkejut pada saat yang hampir bersamaan. Di depan mereka ada badai angin besar yang terbalik. Tak terlukiskan seberapa besarnya, ia masuk jauh ke dalam hutan berkabut di luar dunia, mencapai kedalaman awan. Bagaimana badai angin di alam luar bisa begitu dahsyat? Ibu ilahi jahat dengan cepat pulih dan menatap Sufang. Ini adalah badai angin di alam luar. Selama Anda berada di alam luar, tidak peduli di dunia kecil mana Anda berada, Anda akan melihat badai angin semacam ini. Hanya saja tingkat badai anginnya berbeda. Umumnya, ketika badai angin terbentuk, itu berarti kekuatan alam luar sedang turun. Ini menarik seluruh alam luar, menyebabkan beberapa perubahan yang tidak dapat dipahami terjadi di alam luar. Sebenarnya, Sufang pernah mendengar tentang badai angin di alam luar sebelumnya. Hanya saja dia tidak mengira mereka akan begitu megah. Melepaskan aura pertahanan, ibu ilahi jahat melindungi Sufang saat mereka melangkah menuju angin sebaliknya. Memasuki angin memekatkan telinga bagi Sufang. Karena kemampuan lingkarannya yang hebat, dia bisa mendengar gelombang angin yang memekatkan telinga di kedalaman badai angin. Gelombang demi gelombang, dia terpaksa berhenti melepaskan kemampuan lingkaran besarnya. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan terluka. Merasa sedikit lebih nyaman, dia masuk sedikit lagi. Dia melihat banyak hutan terapung. Setelah angin badai berputar balik, hutan-hutan tersebut bergerak setidaknya 5 kali lebih cepat dibandingkan hutan terapung di luar. 368. Lebih jauh lagi, mereka dapat melihat bahwa kecepatan pergerakan di hutan terapung yang lebih dalam hampir 5 kali lebih cepat daripada yang ada di depan mereka. Kamu dan aku harus ekstra hati-hati. Apakah kamu melihat hutan terapung ini? Dengan kecepatannya, jika mereka menabrakmu, kamu akan langsung berubah menjadi pasta daging. Bahkan ahli alam bencana hanya akan memiliki separuh nyawa yang tersisa setelah terkena serangan. Oleh hutan seperti itu, jika kamu terkena hutan yang bergerak cepat itu, kamu akan mati di tempat. Bunda ilahi jahat memperingatkan dengan nada yang sangat serius, tidak hanya hutan yang bergerak di tengah badai, ada juga banyak gunung kecil dan bahkan barisan pegunungan. Ada juga bebatuan, pepohonan, dan segala jenis material yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga material dari alam luar yang telah tersedot oleh alam luar. Misalnya, pecahan planet-planet yang hancur di sungai star. Salah satu darinya dapat membuat penggarap manapun jatuh. Ada banyak dunia kecil dengan banyak alam luar. Mengapa apakah bahaya alam ini merugikan manusia dan memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, namun manusia tidak bisa berbuat apa-apa? Mengapa mereka tidak menghancurkannya? Itu karena manusia yang berkultivasi tidak berdaya melawan alam luar. Bahkan ahli tertinggi seperti Tuhan lima racun akan jatuh saat menghadapi badai ini. Sufang segera menggunakan fireklud wings dan fireklud steps juga sedang dalam persiapan. Ketika hutan terapung lewat di depan mereka, keduanya memanfaatkan area kosong tersebut dan segera terbang lebih dalam. Ketika mereka menemukan hutan terapung, mereka akan bersembunyi. Melihat tidak banyak material mengambang di sekitarnya, ibu ilahi jahat segera melepaskan akal sehatnya. Kali ini, dia hanya bisa merasakan aura lemah karena kekuatan badai telah memutus indranya dan aura lima racun. Dalam sekejap, mereka melihat sebuah gunung besar bergerak cepat ke arah mereka. Keduanya sangat ketakutan sehingga mereka terbang ke depan dengan sekuat tenaga. Untungnya, mereka cepat beberapa saat sebelum berhasil menghindari gunung yang bergerak. Mereka juga tidak tahu mengapa alam luar seperti ini bisa terbentuk. Kekuatan alam luar terlalu mengerikan. Kekuatan alam semacam ini cukup untuk menghancurkan material apapun. Hidup ini terlalu rapuh. Bunda ilahi jahat yang telah hidup selama beberapa puluh ribu tahun merasa bahwa dia akan tercabik-cabik oleh materi atau badai kapan saja. Dia terhuyung saat terbang menuju badai yang panjangnya beberapa puluh ribu meter. Saat ini, kecepatan pergerakan hutan dan gunung besar sepuluh kali lebih cepat. Mereka praktis berlari dan berlari, tidak jauh berbeda dengan kecepatan terbang seorang kultifator alam penggabungan surgawi. Kita sudah dekat. Lima racun ki sejati ada di kedalaman dan juga bergerak. Gas beracun dari segudang ular perak beracun melindungi ibu ilahi jahat. Lidah ular itu menjulur keluar, membuat ibu ilahi jahat sangat bahagia. Saat ini, Su Fang sangat ketakutan hingga dia terlihat panik. Area luas yang dipenuhi pepohonan raksasa yang patah tampak seperti hutan rusak dan terapung yang telah berubah menjadi hutan reruntuhan. Itu membentuk momentum sepanjang sepuluh ribu meter dan bergerak dengan ganas. Sayangnya, Su Fang dan ibu ilahi jahat kebetulan berada dalam jarak sepuluh ribu meter. Terlebih lagi, dalam waktu kurang dari tiga tarikan nafas, keduanya akan ditelan oleh hutan reruntuhan. Terlepas dari apakah itu armor ilahi janin daging atau tubuh asli lima racun, bahkan jika mereka tidak terbunuh oleh beberapa pecahan materi, akan ada pecahan materi yang tak terhitung jumlahnya di belakang mereka. Keduanya pasti akan hancur berkeping-keping. Bunda ilahi jahat menunjuk ke depan dengan tenang dan berkata, karena kita tidak dapat melarikan diri dari depan dan belakang, kita hanya bisa pergi ke arah yang berlawanan dan mengikuti kecepatan badai. Kita akan terbang dalam badai dan melepaskan diri. Fragmen forest untuk beberapa saat sebelum terbang ke depan. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, keduanya tersapu di reruntuhan hutan, terbang berlawanan arah dengan badai. Dalam adegan ini, Su Fang dan ibu ilahi jahat tampak terbang berlawanan arah dengan reruntuhan hutan yang bergerak. Ajaibnya, reruntuhan hutan tidak mampu menyapu mereka berdua. Meningkatkan kecepatan mereka, dalam reverse windstorm, keduanya secara bertahap melewati hutan reruntuhan, meningkatkan kecepatan mereka lebih dari 10 kali lipat. Keduanya jelas telah melepaskan diri dari moving forest, dan baru kemudian mereka terus terbang lebih jauh ke dalam hutan. Pada akhirnya, mereka baru terbang keluar dari hutan reruntuhan bergerak beberapa detik yang lalu. Berbalik, seolah-olah mereka berada di lautan. Area hutan reruntuhan yang luas itu seperti iblis ganas yang tak terhitung jumlahnya menerkam ke arah kedalaman bumi. Auranya telah menghilang, seharusnya berada di sisi berlawanan dari badai. Mari kita tunggu sebentar. Bunda ilahi jahat merasakannya sejenak. Tiba-tiba, tidak ada aura, tapi dia sangat percaya diri. Keduanya terus memperhatikan benda bergerak. Dari waktu ke waktu, akan ada hutan atau gunung kecil yang cepat berpindah. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan dikuburkan di sini. Penantian ini berlangsung selama beberapa jam. Bas dengungan. Seekor ular perak sekali lagi menyelimuti ibu ilahi jahat. Tuan, itu benar-benar aura penguasa lima racun. Pada saat ini, bahkan raksasa Yu Chengping pun merasakannya. Ia datang. Ia terbang berlawanan arah dengan badai. Kita masih harus masuk lebih dalam. Saya memperkirakan mayat penguasa lima racun ada di hutan atau di gunung. Ia bergerak seiring dengan badai. Ibu ilahi jahat membawa Su Fang lebih dekat ke kedalaman. Benar saja, setelah melewati banyak hutan terapung dan gunung yang bergerak, barisan pegunungan yang luas mengikuti badai dari bawah. Ada di gunung itu. Ibu ilahi jahat dengan penuh semangat menunjuk. Raksasa Yu Chengping juga membenarkan hal ini. Saat itulah Su Fang bersantai dan mengikuti ibu ilahi jahat ke gunung di bawah. Gunung itu semakin dekat dan dekat, dan kecepatannya lebih cepat dari mereka berdua. Karena tidak ada pilihan lain, keduanya sekali lagi terbang ke arah berlawanan dari badai. Setelah dua jam, mereka akhirnya sampai di gunung. Hanya ketika kaki mereka mendarat di gunung barulah mereka akhirnya memiliki pijakan yang kokoh. Mereka tidak perlu lagi terbang. Gunung ini. Itu benar-benar kosong. Terutama bagian tepinya. Pepohonan hilang, dan tanah juga hilang. Su Fang merasa sulit mempercayainya. Jika diperhatikan dengan seksama, gunung itu seharusnya berada di tengah badai. Setelah lama dipoles badai, banyak tempat yang benar-benar kosong. Badai ekstrateritorial yang mengerikan. Jika ini terus berlanjut, gunung itu akan hilang seluruhnya dalam beberapa ribu tahun. Di dalam gunung, di dalam gunung, dan di lembah masih terdapat hutan. Bunda ilahi jahat menatap ke lembah. Ular perak itu terus-menerus menjentikkan lidahnya. Tampaknya mayat penguasa lima racun ada di sana. Keduanya mengikuti arah gunung, perlahan maju. Ketika mereka sampai di lembah, mereka segera memasuki hutan dan maju dengan hati-hati. Raksasa Yu Chengping memberitahu Su Fang bahwa mayat penguasa lima racun ada di kedalaman. Hutannya juga rusak, tapi jauh lebih baik daripada bagian luar gunung. Anehnya, pepohonan dan tanaman tersebut masih bisa bertahan di tengah badai. Tuan, Anda harus berhati-hati terhadap ibu ilahi jahat. Dia memiliki tubuh sejati lima racun, dan intisari tubuhnya beracun. Raksasa Yu Chengping mengingatkan Su Fang. Faktanya, Su Fang selalu mengkhawatirkan hal ini. Meski sudah siap mental, ia masih belum percaya diri. Mendesis. Mereka melewati pepohonan dan sampai di tengah hutan. Ibu ilahi jahat tiba-tiba merilis gambar ular perak sepuluh ribu racun lainnya. Saat ini, beberapa sisik juga muncul di kulitnya. Sisik-sisik itu sepertinya bernafas. Apa yang salah? Su Fang diam-diam bertanya. Raksasa Yu Chengping menjawab, dia merasakan suatu aura. Guru, Anda harus berhati-hati. Mungkin ada lebih dari sekedar kalian berdua di sekitar sini. Apakah begitu? Hal ini menyebabkan Su Fang dah menjadi pucat. Karena badai, dia tidak menggunakan kemampuan lingkaran besarnya. Dia segera mengaktifkannya. Wuss. Siapa sangka saat ini, sejumlah besar sosok beracun akan muncul dari atas. Mereka melepaskan beberapa orang beracun, serta ular perak sepuluh ribu racun, laba-laba besar, dan kalajengking besar. Seolah-olah mereka ingin menggiling keduanya menjadi pasta daging. Aku tidak menyangka mereka begitu mampu. Mereka juga bisa menemukan badai alam luar. Bunda ilahi jahat sangat marah. Melihat bahwa dia akan mendapatkan harta karun itu, tidak mungkin dia membiarkan orang lain merebutnya terlebih dahulu. Dia melepaskan ular perak sepuluh ribu racun yang terbentuk dari gas beracun dan menggigit makhluk beracun yang terjatuh, serta berbagai serangan lainnya. Saat ini, Su Fang menghindar ke belakang. Melihat banyaknya serangan yang jatuh, dia tahu bahwa dia bukanlah lawannya. Dia mungkin sebaiknya merebut mayat penguasa lima racun terlebih dahulu. Begitu dia mengambil keputusan, dia segera terbang lebih jauh ke dalam hutan. Anda. Bunda ilahi jahat dikelilingi oleh serangan. Dia dengan marah menatap Su Fang, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak menyangka Su Fang akan merebut mayatnya sendirian saat ini, yang secara alami membangkitkan keinginan jahat di dalam hatinya. Dia sangat marah hingga dia ingin membunuh Su Fang. Namun, dia sudah dikepung oleh segala macam serangan. Kamu, kamu, kamu. Siapa sangka saat ini, Su Fang yang belum terbang jauh tiba-tiba dicegat oleh sejumlah besar ahli. Orang-orang ini jelas merupakan ahli dari sekte lima racun ilahi. Membunuh. Seorang pria parubaya muncul di atas mereka. Dia jelas-jelas adalah pemimpin kelompok ini. Su Fang mengira bahwa pemimpin Spanduk sebelumnya lah yang mengejarnya. Namun ternyata mereka bukan berasal dari kelompok yang sama, melainkan dari vaksi lain. Hua Hua Hua. Beberapa ahli yang sol menembakkan gas beracun. Aura mereka seperti kalajengking raksasa, laba-laba beracun, dan beberapa menginjak ular perak sepuluh ribu racun. Namun, mereka semua menembakkan api beracun pada saat bersamaan, ingin membakar Su Fang hidup-hidup. Selain racunnya yang kuat. Bahkan jika dia bisa menahan apinya, dia tidak bisa mengatasi racun yang kuat. Kelompok orang ini melihat bahwa Su Fang bukan dari sekte lima racun ilahi dan tidak tahu cara menahan gas beracun. Pisau awan api tak berbentuk. Su Fang juga tidak bisa dianggap enteng. Dalam sepersekian detik, dia mengaktifkan fire cloud wings miliknya dan menghindari api yang ditembakkan oleh semua jenis makhluk beracun. Kemudian, dia melepaskan awan api ilusi miliknya dan sejumlah besar aura pedang jatuh, menghentikan serangan sekte lima racun ilahi. Namun, perbedaan antara budidayanya dan budidaya pihak lain terlalu besar. Dia nyaris tidak berhasil menghancurkan gas beracun tersebut, tetapi pihak lain masih mengendalikan gas beracun tersebut dan mendekat selangkah demi selangkah. Suara mendesing. Di belakangnya, gambar seekor ular melintas dan sejumlah besar serangan gas beracun terbang bersama ular itu. Ibu ilahi yang jahat. Dia kembali ke bentuk manusianya. Saat dia melihat Su Fang diserang, tatapannya tidak lagi bersahabat. Kamu bisa bekerja sama denganku. Aku adalah penguasa panji dengan lambang api suci lima racun. Pria parubaya itu tiba-tiba menatap ibu ilahi jahat dengan tatapan agak menghargai. Ibu ilahi jahat tiba-tiba melihat ke arah Su Fang yang melarikan diri dari serangan itu. Bunuh bocah manusia itu dulu. Dia memiliki salah satu harta paling berharga di sekteku, botol diok raksasa. Apa botol raksasa jade ada padanya? Bannerlord parubaya menjadi pucat karena ketakutan. Apa yang kamu tunggu? Dia kembali sadar dan melambaikan tangannya ke arah lusinan ahli di sekitarnya. Ibu ilahi jahat, kamu dan aku bukan teman, tapi kita juga bukan musuh, kan? Kenapa kamu harus seperti ini? Dia tidak menyangka ibu ilahi jahat akan berpindah pihak begitu cepat. Hal ini menyebabkan Su Fang menjadi tenang. Jika kamu bukan temanku, maka kamu adalah musuhku. Ibu ilahi jahat itu sangat galak. Botol diok raksasa adalah milikku. Saat semakin banyak ahli yang mengepung dan menyerang Su Fang, sedikit yang mereka ketahui. Gas beracun dalam jumlah besar lainnya turun. Lusinan ora-orang meratakan hutan, menampakkan para penguasa panji, penguasa panji muda, dan para ahli lainnya. Segalanya menjadi hidup. Dua penguasa panji, dua faksi besar, ibu ilahi jahat, dan Su Fang. Ada empat faksi yang datang kepada ekstrateritorial untuk merebut mayat penguasa lima racun. Masih belum pasti milik siapa. Bunuh, bunuh mereka semua. Banner Lord Parubaya melambaikan tangannya. Aura alam bencananya luar biasa. Para ahli di sekitarnya tidak hanya menyerang ibu ilahi jahat dan Su Fang, tetapi juga faksi para penguasa panji. Orang tua itu juga memerintahkan para ahli di sekitarnya untuk menyerang, sementara ibu ilahi jahat dan Su Fang terjebak di tengah. Tuan, saya sedang mengendalikan gas beracun. Jangan khawatir. Makhluk raksasa yang tak terhitung jumlahnya memuntahkan api beracun, membentuk kekuatan belenggu yang mengelilingi ruang di sekitarnya. Saat ini, Su Fang merasa hidupnya dalam bahaya. Botol diok raksasa menggunakan kemampuannya tepat waktu untuk menyerap gas beracun, jadi Su Fang tidak perlu takut dengan racun tersebut. Dia melihat sekeliling. Ada lebih dari seratus ahli alam bencana di sini, serta dua banner lord. Mereka semua ingin merebut mayat penguasa lima racun. Bisakah dia, seorang penggarap abadi, mendapatkan mayatnya? Jawabannya jelas mustahil. Jika dia ragu-ragu, dia akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Tatapan Su Fang menajam. Kamu kendalikan gas beracunnya. Ayo bersiap untuk pergi. Tuan, Anda tidak menginginkan mayat penguasa lima racun. Tanya roh asli raksasa dengan heran. Mayat penguasa lima racun tidak jauh, hampir dalam jangkauan. Mereka datang ke sini dengan susah payah. Apakah mereka akan menyerah begitu saja? Bahkan roh asli harta karun itu pun tidak bersedia. 369. Risikonya terlalu tinggi. Ditambah fakta bahwa tidak ada harta karun di lingkungan seperti ini, kemungkinan besar aku akan mati di sini. Temukan kesempatan untuk membantuku keluar dari sini. Su Fang menahan napas. Dia tidak kehilangan akal sehatnya hanya karena dia telah mendapatkan kuali Raja Surgawi lima racun. Karena semua orang tahu dia memiliki botol pembawa giyok raksasa, Su Fang tidak menahan diri. Dia bertepuk tangan, dan sejumlah besar lima racun truki melonjak, menekan racun di sekitarnya. Di sisi lain. Kamu juga seorang ahli Spanduk. Mengapa kita tidak bekerja sama dan mengambil mayat penguasa lima racun? Bunda ilahi jahat dikepung. Di atasnya. Orang tua dan pemimpin Spanduk Parubaya saling berhadapan di udara. Tak satupun dari mereka mau mundur selangkah. Bekerja sama. Kamu dan aku sama-sama, Master Spanduk. Kita berdua ingin mendapatkan semua yang ditinggalkan Master Sekte dan kemudian menjadi Master Sekte saat ini. Lalu kita bisa membangun kembali Sekte Dewa Lima Racun. Jika kita musuh, bagaimana bisa kita berteman? Ejek pria Parubaya itu. Bang. Tapi siapa yang tahu? Orang tua itu tiba-tiba menamparkan dengan telapak tangannya, melepaskan racun yang berubah menjadi telapak tangan setinggi 30 meter. Pria Parubaya itu juga seorang ahli Spanduk. Dia kuat dan bereaksi cepat. Dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia bertemu dengan telapak tangan itu secara langsung, melepaskan aura destruktif. Mendesis. Semua orang berkelahi, masing-masing ingin membunuh satu sama lain. Tidak jauh, di tanah. Tiba-tiba, tanah bergetar, dan sebuah batu besar pecah. Batu besar itu retak terbuka, memperlihatkan sepasang lampu iblis berwarna merah darah. Cahaya iblis itu menatap ke arah manusia yang bertarung dari kegelapan. Pada akhirnya, pandangan mereka tertuju pada ibu ilahi jahat. Mata cahaya iblis itu dipenuhi dengan keserakahan saat melihat kedua master Spanduk. Ledakan. Ledakan. Sebagian besar hutan hancur, terutama di bagian langit. Dua master Panji kesengsaraan sedang bertempur, dan hutan dalam jarak beberapa puluh ribu meter hampir hancur total. Para ahli di bawah juga terkena dampaknya. Racun yang mengelilingi ibu ilahi jahat dan Sufang juga terkoyak oleh aura kedua penguasa Panji itu. Sufang melihat sekeliling, mencoba mencari jalan keluar. Namun lebih dari dua puluh ahli mengelilinginya. Para ahli sekter racun sedang mengendalikan makhluk beracun yang tidak aktif untuk merangkak di tanah atau berlari di udara. Membelanjakan. Api beracun dalam jumlah besar juga membentuk sepuluh ribu ular perak beracun. Ular panjang itu bergoyang maju mundur, menekan Sufang sehingga dia praktis tidak bisa menemukan jalan keluar. Dengan vas biok raksasa, saya tidak takut dengan gas beracun. Sufang menahan gas beracun itu. Meskipun dia tidak bisa melarikan diri, dia tidak berada dalam bahaya. Para ahli yang ying realem di sekitarnya masih tidak bisa membunuhnya. Desir. Dua sosok besar menginjak dua ular perak sepuluh ribu racun, yang diubah dari api beracun. Mereka membakar pohon-pohon yang lebih besar lagi, dan dalam sekejap mata, mereka mencapai kedalaman lembah. Mereka adalah dua Bannermasters. Ada gas beracun yang kuat di kedalaman gua. Mayat pemimpin sekte adalah milikku. Posisi pemimpin sekte masa depan juga milikku. Jika kamu tunduk padaku sekarang, kamu akan menjadi wakil pemimpin sekte di masa depan. Bannermaster parubaya berteriak dengan dominan. Tuan sekte, kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membelengguku. Tunggu sampai kamu memilikinya. Tapi pada akhirnya jangan menjadi orang yang dibelenggu olehku. Suara tetua itu dipenuhi dengan niat membunuh. Ular perak sepuluh ribu racun di bawah kakinya mengguncang udara sekali lagi. Ekornya yang besar menghantam pria parubaya itu. Master Spanduk parubaya juga mengendalikan ular perak sepuluh ribu racun miliknya. Dengan suara gemuruh, kedua ular perak itu bertabrakan, dan kedua master panji terpaksa mundur. Kedua ular perak api beracun sekali lagi saling mencabik seperti dua naga besar yang melingkari satu sama lain. Dalam gelap, sepasang mata iblis itu dengan muram memalingkan muka dari dua pemimpin panji dan menatap ke arah ibu ilahi jahat. Sebuah senyuman. Senyuman aneh muncul di wajah ibu ilahi jahat, dan seberkas cahaya beracun keluar dari matanya. Sinar cahaya beracun langsung terbang keluar. Tidak mungkin untuk melihat siapa yang mengendalikannya. Membelanjakan. Ibu ilahi jahat saat ini sedang bertarung melawan sejumlah besar ahli. Dia terjebak dalam gas beracun, dan para ahli di sekitarnya juga menggunakan gambar dewa mereka untuk menekannya sepenuhnya. Tiba-tiba, cahaya beracun mendarat di sisinya, dan zat hitam bulat aneh keluar dari cahaya beracun tersebut. Eh! Saat substansi itu muncul, bunda ilahi jahat segera merasakannya. Dia mengeluarkan sejumlah besar rune, yang berubah menjadi lima monster beracun yang melindunginya dari serangan para ahli. Dia tiba di benda hitam itu dan melambaikan tangannya. Harta karun sihir cakram hitam seukuran mangkuk muncul di telapak tangannya. Setelah diperiksa lebih dekat, piringan hitam itu secara kasar dibagi menjadi lima bagian. Jadi, ada banyak rune aneh yang menyebabkan dis hitam itu terlihat seperti rusak. Harta ajaib Ini adalah harta ajaib. Berdesir Bunda ilahi jahat dengan penuh semangat membentuk segel tangan dan dengan hati-hati menuangkannya ke dalam cakram hitam. Langit membantuku, surga membantuku. Langit sekali lagi membuka matanya. Harta karun ajaib lima kebenaran tiba-tiba bertemu denganmu. Harta karun ajaib lima kebenaran Cakram hitam itu sebenarnya adalah salah satu harta paling berharga dari lima racun sekte ilahi. Harta karun ajaib lima kebenaran Melihat lagi, memang ada ukiran blutgu, kalajengking bertanduk, katak putih, ular perak, dan laba-laba roh di harta ajaib itu. Aku mendapatkannya tanpa usaha apapun. Jika itu milikku, maka itu milikku. Kamu ingin merebut mayat master sekte di hadapanku. Bermimpilah. Mata bunda ilahi jahat berkaca-kaca. Dia memadatkan sejumlah besar darah esensi dan langsung membungkus harta karun ajaib lima kebenaran. Hari-hari-hari. Harta ajaib itu bergetar. Lima monster beracun di atasnya sebenarnya hidup dan merangkak. Dengan suara mendengung, harta karun ajaib lima kebenaran tiba-tiba berubah menjadi lima bagian. Darah gu, kalajengking bertanduk, katak putih, ular perak, laba-laba roh. Kelima bagian itu adalah lima monster, dan mereka tampak hidup. Mereka mengeluarkan gas beracun yang mengerikan, dan dengan Evil Divine Mother sebagai targetnya, mereka semua memasuki ruang di antara alisnya. Menguasai. Seratus meter jauhnya. Su Fang, yang berada di bawah perlindungan raksasa Yu Chengping, diserang oleh serangan yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa bernapas. Raksasa Yu Chengping tiba-tiba menyampaikan, Aku baru saja merasakan aura kebangkitan roh asli harta karun ajaib lima racun. Itu ada di tubuh ibu ilahi jahat. Dalam sekejap, Su Fang dah menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana dia bisa mendapatkan harta karun ajaib lima kebenaran dan tidak pergi ke mayat penguasa lima racun? Mungkinkah semua yang dia katakan sebelumnya adalah sebuah kebohongan? Dia sudah mendapatkan harta karun ajaib lima kebenaran. Aku juga tidak yakin, tapi itu jelas aura harta karun ajaib lima kebenaran. Aku sangat akrab dengan roh aslinya. Tidak mungkin salah. Raksasa Yu Chengping juga tidak bisa menjelaskannya. Lupakan saja. Biarkan dia memiliki harta karun ajaib lima kebenaran dan mayat penguasa lima racun. Aku datang ke alam hutan hanya untuk meningkatkan kekuatanku. Sungguh beruntung bisa mendapatkanmu. Aku tidak ingin memikirkan hal lain. Dia tidak cemburu, karena tidak mungkin dia mendapatkan semua harta karun. Setiap orang memiliki keberuntungannya masing-masing. Wajar jika ibu ilahi jahat mendapatkan harta karun ajaib lima kebenaran. Ledakan. Saat ini, sebuah ledakan besar meletus dari tubuh ibu ilahi jahat. Ledakan ini justru menghancurkan gas beracun para ahli di sekitarnya. Puluhan orang terpaksa mundur beberapa langkah, semuanya muntah darah. Setelah ledakan, Su Fang menatapnya sejenak. Setelah menyatu dengan harta karun ajaib lima kebenaran, kekuatannya meningkat lebih dari lima kali lipat. Raksasa Yu Chengping berkata, harta karun ajaib lima kebenaran pada dasarnya dibuat khusus untuk tubuh sejati lima racun. Alasan para master sekte di masa lalu mengendalikan harta karun ajaib lima kebenaran sebenarnya adalah untuk mempersiapkan budidaya tubuh sejati lima racun. Jadi ketika tubuh sejati lima racun bertemu dengan harta karun ajaib lima kebenaran, rasanya seperti langit dan bumi diciptakan untuk satu sama lain. Jika ini terus berlanjut, kekuatan ibu ilahi jahat akan setara dengan kedua penguasa panji itu. Baik, biarkan ibu ilahi jahat menarik perhatian semua orang. Hanya dengan begitu aku bisa membebaskan diri dan meninggalkan tempat ini. Su Fang juga menatap harta karun ajaib lima kebenaran. Ia tidak santai dan terus bekerja sama dengan raksasa Yu Chengping. Membunuh. Menyatu dengan harta karun ajaib lima kebenaran. Ibu ilahi jahat itu seperti putri raksasa. Ketika harta karun ajaib lima kebenaran muncul, kedua penguasa spanduk itu seharusnya memberi perintah untuk membunuhnya. Hanya tiga dari mereka yang tertinggal untuk menjebak Su Fang. Sisanya menyerang ibu ilahi jahat. Itu adalah salah satu harta paling berharga dari lima racun sekte ilahi. Siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Adapun Su Fang. Dia juga seorang kultifator yang tidak pernah mati. Cepat atau lambat, dia tidak akan bisa lepas dari orang-orang ini. Tiga ahli puncak yang soal. Setelah kamu menggunakan sedikit lebih banyak kisejatimu, kamu akan bisa menjebaku. Tubuh Su Fang menjadi ringan, dan dia merasa jauh lebih nyaman. Selain itu, ia memiliki persediaan kisejati yang tak ada habisnya. Dia memiliki dua meridian yang, roh hukum Valetki, dan meridian yang kuat. Kisejatinya lebih dari sepuluh kali lipat dari seorang kultifator biasa. Dia tidak khawatir kehabisan energi. Harta karun ajaib lima kebenaran. Tujuh puluh atau delapan puluh ahli didakwa di ibu ilahi jahat. Kalian semua mendekati kematian. Bunda ilahi jahat melihat sekeliling. Kejahatan dan racun memenuhi matanya. Lima makhluk besar muncul di sekelilingnya. Mereka adalah blutgu, kalajengking bertanduk, katak putih, ular perak, dan laba-laba roh. Lima binatang beracun yang hidup bergabung dalam sekejap, menjadi setinggi 300 meter. Mereka kemudian berputar dengan gila-gilaan, melepaskan kekuatan isap yang tak terlihat. Desir, desir. Hanya dua penguasa Panji yang tahu tentang harta karun sihir lima kebenaran. Puluhan ribu tahun telah berlalu, dan kedua pemimpin Panji masih belum paham mengenai kemampuan harta karun sihir lima kebenaran. Aura dan kemampuan ilahi dari para ahli yang mendekat tiba-tiba berputar dan tersebar. Mereka semua tersedot ke dalam harta ajaib lima kebenaran. Betapa kuatnya, tak satu pun dari para penggarap dalam jarak 30 meter dapat melarikan diri. Melihat pemandangan ini dari jauh, Su Fang tercengang. Raksasa Yu Chengping berkata, alasan harta sihir lima kebenaran memiliki kekuatan seperti itu adalah karena orang-orang itu adalah murid dari Sekte Dewa Lima Racun. Mereka memiliki ki sejati lima racun, dan harta sihir lima kebenaran berspesialisasi dalam menekan lima racun sejati. Ki, selama mereka memiliki lima racun ki sejati, mereka tidak akan mampu menahan penindasan harta sihir lima kebenaran. Racun di tubuh mereka akan dibersihkan dalam sekejap, dan mereka akan menjadi energi lima tubuh sejati racun. Itu sebabnya ibu ilahi jahat akan menjadi semakin kuat. Setiap kali dia menekan seseorang, dia akan mendapatkan kekuatan ahli jiwa yang lainnya. Jadi begitu, pantas saja daya isapnya begitu menakutkan. Bahkan Suan Huang pun tidak bisa melakukannya. Hati Su Fang menjadi dingin. Untungnya, dia tidak serakah untuk mengolah bubuk ilahi lima racun setelah menyatu dengan raksasa Yu Chengping. Kalau tidak, jika seseorang menyerangnya dengan harta sihir lima kebenaran, dia akan kesulitan menghadapinya. Sekelompok semut, kamu hanya memberiku kekuatan secara gratis. Harta karun sihir lima kebenaran berputar dengan cepat. Ibu ilahi jahat dengan cepat terbang, dan harta sihir lima kebenaran juga ikut bergerak bersamanya. Mereka telah menyerap lebih dari selusin ahli. Yang lain sangat ketakutan, tapi mereka masih menggunakan segala macam serangan beracun. Mereka benar-benar tidak mengetahui kemampuan harta karun sihir lima kebenaran. Zat atau gas beracun apapun yang mendekati harta sihir lima kebenaran akan tersedot seperti energi. Hanya ketika orang-orang di sekitarnya menggunakan harta sihir mereka barulah mereka dapat memblokir sebagian darinya. Tapi mereka masih tersedot oleh harta sihir lima kebenaran satu demi satu. Penampilan ibu ilahi jahat saat ini menjadi semakin mempesona. Sepertinya dia menggunakan harta sihir lima kebenaran untuk menyerap esensi dari setiap ahli yang jiwa. Sudah terlambat untuk lari. Disintegrasi senjata tak terlihat. Waktu yang berharga kurang dari setengah dupa. Hanya tersisa dua puluh orang. Mereka dengan tegas menyerah untuk menyerang dan berbalik untuk melarikan diri. Bunda ilahi jahat, yang membunuh orang seperti Sabit Rami, mengirimkan serangan telapak tangan. Harta sihir lima kebenaran yang sangat besar di atasnya langsung terbelah menjadi lima monster yang mengejar mereka. Kekuatan, kekuatan. Harta sihir lima kebenaran telah jauh melampaui alam yang jiwa. Itu karena mereka adalah eksistensi yang telah mencapai puncak harta sihir tingkat raja. Dalam sekejap mata, ada kabut berdarah di mana-mana. Harta karun sihir lima kebenaran mengamuk atau menyemburkan api beracun. Dalam waktu kurang dari tiga napas, tidak ada satupun dari dua puluh ahli yang tersisa. Sudah waktunya. Melihat pemandangan ini, dia mulai khawatir apakah ibu ilahi jahat akan menyerangnya atau tidak. Mengaktifkan raksasa Yu Chengping, dia memuntahkan pusaran gas beracun. Dengan ledakan, ia membubung ke langit, menghempaskan tiga ahli di sekitarnya. Kenapa kamu tidak lari menyelamatkan diri? Mari kita lihat apakah ada temanmu yang masih hidup. Dia menyerbu dan menunjuk ketiga ahli itu. 370. Jari Sufang, ditambah dengan suaranya yang seperti lonceng, telah mengguncang ketiga ahli itu hingga mereka seperti patung kayu. Itu benar. Hampir seratus ahli telah tersedot ke dalam harta karun Wuzhen. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang terjadi pada mereka di dalam harta karun itu, dia bisa membayangkan bahwa seluruh energi, daging, dan darah mereka telah tersedot ke dalam tubuh sejati lima racun. Pada akhirnya, mereka menjadi tulang. Aku sedang tidak ingin membunuhmu lagi. Bunda ilahi jahat berdiri di atas ular perak racun segudang sepanjang 300 meter yang dibentuk oleh harta karun Wuzhen. Dia melirik Sufang dan segera mendesak ular itu untuk maju. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketiga ahli yang cukup beruntung untuk bertahan hidup dengan cepat berlari menyelamatkan nyawa mereka. Dengan harta karun Wuzhen, kamu pasti bisa mendapatkan mayat penguasa lima racun. Dia awalnya ingin pergi juga. Setelah merenung sejenak, dia menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan memfokuskan pandangannya untuk melihat 10 ribu meter ke depan. Melalui aura destruktif, dia melihat ular perak beracun segudang yang dibentuk oleh harta magis Wuzhen. Di bawah kendali ibu ilahi jahat, satu orang dan satu artefak sebenarnya bertarung melawan dua Master Panji. Ular perak racun segudang berada di atas angin. Entah itu dari segi kekokohan atau kekuatan ilahi, itu melampaui dua Master Panji. Selain itu, kekuatan ibu ilahi jahat terus meningkat. Dia sudah setara dengan Banner Masters. Melihat pertarungan yang begitu seru, bagaimana mungkin Sufang rela pergi. Suara mendesing. Di bawah tekanan gas beracun kedua Banner Master, tubuh miriat Poison Silver Snugget tiba-tiba menyusut, lalu tiba-tiba berubah menjadi lima monster beracun. Blutgu, kalah jengking bertanduk, katak putih, ular perak, dan laba-laba roh. Spirit Speeder tingginya 30 meter. Matanya dipenuhi dengan kekejaman saat ia mulai mengeluarkan benang beracun. Ular perak racun segudang panjangnya hanya 30 meter, tapi masih secepat kilat. Ia menggunakan kecepatannya untuk menerobos gas beracun yang dikeluarkan oleh dua Banner Masters. Katak putih langsung mengeluarkan cairan beracun dari punggungnya. Itu terlalu menjijikan. Zat apapun yang terkena cairan beracun akan terkorosi menjadi asap putih. Mata kalah jengking bertanduk bersinar dengan kilatan yang ganas. Itu adalah monster yang paling tangguh dari lima monster. Ia tidak cepat, tetapi ketika ia menyerang dengan sengatnya yang beracun, ia setajam pedang terbang. Selain itu, mereka dipenuhi dengan racun. Kedua Banner Lord tidak berani gegabuh. Sedangkan untuk Gudarah. Ini adalah sesuatu yang Sufang pahami dengan baik. Ukurannya juga 10 zang dan merupakan monster besar. Meskipun kekuatan serangan Blutgu tampaknya tidak terlalu kuat, sebenarnya ia secara langsung menyerap gas beracun atau kekuatan hidup yang dilepaskan oleh dua Masters panduk besar. Itu kemudian melelekan energinya dan diam-diam mengirimkannya ke ibu ilahi jahat. Sama seperti itu, kelima monster itu masing-masing memiliki kemampuan dan kemampuan ilahi masing-masing. Mereka berdua pandai menyerang dan bertahan, dan mereka juga bisa menyuplai energi ke ibu ilahi jahat setiap saat. Dua penguasa Panji menggunakan pedang ki beracun. Dengan momentum yang mampu membelah gunung dan membelah bumi, mereka bergantian menyerang kelima monster itu dengan pedang demi pedang. Namun, tidak peduli bagaimana mereka menyerang, harta karun kelima monster itu tetap kokoh seperti batu. Di sisi lain, reaksi monster itu sangat menakutkan. Ia mengelak beberapa kali, menyebabkan aura pedang hanya mengenai udara. Sebaliknya, ia meninggalkan bekas pedang di gunung. Ular perak berjuang untuk waktu yang lama. Aura ibu ilahi jahat menjadi semakin gagah. Tampaknya dengan lima harta karun sejati yang berurusan dengan dua master spanduk, dia bisa menyerap energi dari semua ahli yang sebelumnya diatakan. Saat ini, auranya membara. Dia telah sepenuhnya mencapai puncak alam bencana. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika dia tidak memiliki harta sihir lima sejati, kemampuan tubuh sejati lima racun akan menyulitkan kedua master spanduk untuk membunuhnya. Di antara lima monster, ular perak sepuluh ribu racun tiba-tiba berenang mendekat. Ia membuka mulutnya dan menyedot ibu ilahi jahat ke dalam mulutnya. Kemudian, seperti angin iblis berwarna perak, ia terbang langsung ke kedalaman hutan. Oh tidak, dia ingin merebut mayat ketua sekte. Mengapa dia mendapatkan lima harta karun sejati? Kedua master panji langsung memahami niat ibu ilahi jahat. Namun, mereka tidak ingin melihat mayat master sekte diperoleh oleh ibu ilahi jahat secara cuma-cuma. Mereka sangat ingin memiliki teknik cloning. Bahkan jika mereka memilikinya, mereka tidak akan bisa membunuh ibu ilahi jahat seperti sebelumnya. Kedua master spanduk hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindari empat monster dan kemudian bekerja sama untuk menyerang ibu ilahi jahat dan merebut mayat master sekte. Su Fang semakin dekat. Dia juga ingin melihat apakah ada kuali raja surgawi lima racun. Dia agak enggan. Faktanya, dia juga ingin tahu apakah bunda ilahi jahat bisa mendapatkan mayat penguasa lima racun. Mayat pembangkit tenaga listrik kuno. Penguasa lima racun yang kekuatannya melampaui Lize Ching dan yang mulia luna, yang tertinggi yang menyegel dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya puluhan ribu tahun yang lalu. Bagaimana tidak menarik, Su Fang juga ingin melihat seperti apa dia yang tertinggi. Hanya dalam waktu beberapa saat. Ular perak sepuluh ribu racun melintas ke kedalaman gunung yang bergerak. Di ujung kedalaman, ada gas beracun lemah yang secara alami melepaskan auranya. Ibu ilahi jahat dengan penuh semangat terbang keluar dan berdiri di atas kepala ular perak sepuluh ribu racun. Ular itu bergoyang dan kepalanya membawa bunda ilahi jahat di depan sepetak duri beracun. Tampaknya tidak ada mayat. Salah. Sidik jari beracun terlihat. Mengikuti tekanan kuat dari ibu ilahi jahat, sejumlah besar duri beracun langsung terbang keluar. Sosok yang samar-samar terlihat duduk bersilam muncul di tanah seperti patung batu. Sosok itu tidak mengeluarkan gas beracun. Hanya tanah dan bebatuan di sekitarnya yang membawa gas beracun. Bisa dibayangkan bahwa sosok ini adalah penguasa lima racun. Setelah jatuh selama puluhan ribu tahun, jenazahnya telah meninggal dunia di sini. Materi di sekitarnya secara tidak kasat mata telah menyerap gas beracunnya. Suara mendesing. Ibu ilahi jahat melambaikan tangannya. Hembusan angin astral menyapu debu dan puing-puing di sekitarnya. Seorang manusia batu yang hampir membatu dan duduk bersilam muncul begitu saja. Tuan Sekte. Dia berjalan turun dari kepala ular perak sepuluh ribu racun. Sesampainya di depan manusia batu, bunda ilahi jahat melihat lagi. Manusia batu itu praktis menyatu dengan debu di tanah. Dia tidak tahu apakah itu manusia atau batu. Ibu ilahi jahat mengukurnya dan tiba-tiba menunjuk. Bang. Energi jari ini menghantam dada manusia batu itu. Retakan. Manusia batu itu sepertinya akan hancur. Dan dengan sedikit gemetar, sejumlah besar retakan muncul di permukaan. Kemudian, seperti tembok yang runtuh, seorang pria berjubah merah perlahan muncul. Pria itu mengenakan jubah merah besar. Dia memiliki alis seperti pedang dan tatapan tajam. Mungkin tatapan ini saja yang bisa menyebabkan bumi hancur. Ketika sejumlah besar batu jatuh, tubuhnya bergerak tanpa angin. Ada banyak bekas luka berdarah di tubuhnya, seolah-olah dia baru saja ditebas pedang. Mata telanjang bisa melihat meridian kokoh di bawah kulitnya. Namun sebagian besar sudah hancur. Inti dari lima racun telah memadat di dalamnya. Penguasa lima racun terlalu kuat. Dia telah mati selama puluhan ribu tahun, tetapi tubuh fisiknya masih sama. Tubuh fisiknya sepuluh kali lebih kuat dari milik Green Feather King. Seribu meter jauhnya. Di bawah pohon besar, Su Fang telah menggunakan kekuatan penuhnya. Ketika dia melihat penampakan sebenarnya dari mayat itu, sepertinya dia telah melihat para ahli puncak di gerbang Siansa, seperti ahli alam kristal dan ahli alam Huoyan. Sekali lagi, dia merasakan kekuatan yang tak terbatas dan kuat dari mayat guru lima racun. Ini adalah ahli puncak yang budidayanya telah melampaui yang mulia Yue Zen dan Li Zhe Ching. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi dewa abadi. Ibu ilahi jahat, mulai sekarang, keinginanmu akhirnya akan terkabul. Sudah waktunya untuk pergi. Jika ibu ilahi jahat benar-benar ingin membunuhnya, maka dia akan bergabung dengan mayat penguasa lima racun. Pada saat itu, kecuali yang mulia Yue Zen menyerang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Menguasai. Saat memadatkan kinya, roh primordial botol geok raksasa tiba-tiba muncul di celah ilahi miliknya. Aneh, sangat aneh. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasakan aura penguasa lima racun memancar di sekelilingnya. Su Fang terkejut. Dia sekali lagi melihat ke depannya. Bagaimana mungkin, penguasa lima racun meninggal di sana? Mungkin setelah dia meninggal, auranya menyebar seluruhnya ke gunung ini. Auranya ada di mana-mana. Dengan sekuat apa auranya, tidak akan pernah hilang. Tidak aneh jika kamu merasakannya. Dia. Singkatnya, aku memang merasakannya. Kalau begitu, mari kita tunggu. Aura penguasa lima racun masih di sekitar. Itu sangat aneh. Mayat penguasa lima racun telah meninggal di sana. Itu tertutup debu selama puluhan ribu tahun, dan tidak mengeluarkan racun apapun. Tanaman merambat beracun yang menutupi mayat sebelumnya telah menyerap tanah yang mengandung racun. Botol Geok Raksasa belum pernah merasakan aura penguasa lima racun sebelumnya. Lebih-lebih lagi. Ibu ilahi jahat memiliki tubuh asli lima racun. Jika botol Geok Raksasa bisa merasakannya, mungkinkah dia tidak bisa? Selalu ada tanda-tanda di permukaan bahwa ada sesuatu yang aneh di sini. Keanehan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan botol Geok Raksasa, tubuh asli lima racun, dan harta sihir lima racun tidak dapat dideteksi. Pemimpin sekte, puluhan ribu tahun yang lalu, kamu menghapus keinginanku dan dengan kejam menjadikanku manusia racun. Di depan mayat penguasa lima racun. Bunda ilahi jahat mendekat selangkah demi selangkah. Tubuh aslinya mulai berubah, dan tubuh asli lima racun yang mengejutkan muncul. Lima kepala menonjol dari lima esensi gas beracun, berubah menjadi rantai. Rantai itu menari satu per satu, perlahan melonjak menuju pemimpin lima sekte racun. Mata bunda ilahi jahat berubah menjadi asap beracun jahat yang mendidih. Seolah-olah ada dunia dalam yang tak terhitung jumlahnya di matanya. Kamu tidak akan pernah membayangkan bahwa setelah puluhan ribu tahun, aku, murid yang pernah kamu kendalikan, juga akan merebut tubuhmu. Pada akhirnya, bukan aku yang mati di tanganmu, tapi segalanya yang membuatku sukses. Teknik terlarang kepemilikan, domen citra ilahi. Bunda ilahi jahat memerintahkan ular perak sepuluh ribu racun untuk melindunginya. Kelima kepalanya mengeluarkan lebih banyak esensi kehidupan, menyatu dengan lima rantai. Kemudian, kelima rantai itu mendesis dan bergetar, terus-menerus berpisah, perlahan mendekati telinga, dahi, mulut, jantung, dan pusar penguasa lima racun. Tampaknya itu adalah teknik penguasaan bola yang aneh. Penguasa lima racun itu seperti sepotong besar daging berlemak yang akan diserap oleh ibu ilahi jahat. Rantai itu mendesis dan sampai ke telinga, dahi, mulut, dan jantungnya. Rasanya seperti ular perak beracun segudang. Itu terlalu aneh. Produk. Kelima rantai itu langsung bersentuhan dengan lima bagian penguasa lima racun, dan perlahan mengebor ke dalam mayat. Mulut, dahi, telinga, pusar, dan hati. Teknik kerasukan yang begitu jahat menyebabkan Su Fang, yang menonton dari jauh, merasakan jantungnya berdebar-debar. Bas. Kelima rantai itu bergetar, dan segera, aliran esensi kibawaan lima racun menyembur keluar dari mayat penguasa lima racun. Mereka terus berdengung, dan akhirnya, melalui rantai, mereka memasuki tubuh ibu ilahi jahat. Hebat. Mulai sekarang, aku, ibu ilahi jahat, akan terbebas dari tubuh asli lima racun dan menjadi tubuh bebas sejati. Lima pasang mata ibu ilahi jahat dipenuhi dengan senyuman dingin. Desis. Desis. Pada saat ini, suara aneh datang dari sekitar mayat penguasa lima racun. Bunda ilahi jahat tidak muncul. Dia dengan sepenuh hati menyerap dan memiliki kekuatan penguasa lima racun. Suara mendesing. Tiba-tiba, lima api beracun membentuk segi lima di sekitar penguasa lima racun dan mengelilingi penguasa lima racun dan ibu ilahi jahat. Api beracun menyala dengan ganas, menyebabkan ibu ilahi jahat menatap matanya dengan gelisah. Ini. Ini. Bisa. Tampaknya bunda ilahi jahat tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Namun kejadian aneh kembali terjadi. Seekor ular putih kecil tiba-tiba keluar dari atas kepala penguasa lima racun. Itu berdaging dan penuh cahaya spiritual, tetapi tidak memiliki jejak kejahatan. Yang berbeda dari ular biasa adalah, dibandingkan dengan ular perak beracun segudang, ular putih kecil ini sebenarnya memiliki sepasang cakar dan sepertinya memiliki sepasang sayap di punggungnya. Ini adalah naga giyok. Ketika bunda ilahi jahat melihat ular putih kecil itu, keterkejutannya langsung berubah menjadi kegelisahan. Aku tidak menyangka kamu akan mengetahui tentang naga giyok. Ibu ilahi jahat, naga giyok ini dimurnikan dari esensi hidupku. Di luar dugaan, ular putih kecil itu justru membuka mulutnya untuk berbicara. Kamu, kamu tidak mati. Mungkinkah kamu benar-benar mengembangkan teknik reinkarnasi naga ilahi? Tidak, itu tidak mungkin. Bukankah teknik terlarang dari bubuk ilahi lima racun ini tidak lengkap? Kamu juga tahu tentang teknik reinkarnasi naga ilahi. Kamu pasti telah menghabiskan banyak usaha di markasku. Untungnya, kamu bukan orang luar. Kamu adalah tubuh asli lima racun yang telah aku sempurnakan.